Selamat malam, teman-teman Bola Hidup Sehat. Kita akan mulai pelajaran kita. Ini adalah sesi yang ketiga dari serial pelajaran yang namanya Soul Healing and Miracle. Jadi kesembuhan roh dan mucijat. Karena harapan tertinggi kalau sudah obat, sudah kemo, sudah terapi ini, terapi itu, kambuh lagi, kambuh lagi. Pengobatan kesembuhan, apalagi yang kita harapkan, kalau bukan dari Tuhan. Ini adalah sesi yang ketiga, tapi saya juga akan ulangi review sebentar. Sesi yang pertama, kedua dulu, nyambung, nanti terus. Terus terang serial yang ini, saya belum pernah bawakan dalam serial sebelumnya. Kalau kayak yang BWOB 1, BWOB 2, sudah selesai rekaman, maka di WA Group tidak akan ada lagi workshop atau Zoom modul-modul yang pernah direkam. Yang di-post adalah link YouTube. Sama juga, malam ini saya akan rekam, karena ini belum pernah direkam sebelumnya. Jadi memang begitu gabung baru, PR-nya jadi kayak panjang banget. Pelajaran sebelumnya. Tapi pelan-pelan saja disimak, dikunyah. Pelan-pelan ada waktu simak lagi, praktekin, simak lagi, praktekin. Oke, sekarang saya akan mulai pelajarannya. Saya sampaikan powerpoint-nya, nanti saya akan share juga yang mulai sekarang ke belakang nanti. Karena yang satu dan dua dulu, sehingga saya tidak pakai powerpoint. Saya share nanti pdf-nya. Nah, kita sedang belajar mengenai sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu saya akan mulai juga selalu dengan ilmunya Dr. Dietrich Klinghart ini mengenai berbicara lima level kesembuhan. Yang paling bawah pengaruhnya paling kecil, yang paling atas pengaruhnya paling besar. Kalau secara luasan, ini luas gambarnya kecil, bukan berarti pengaruhnya kecil. Tapi justru puncak tertingginya yang mempengaruhi seluruhnya ke bawah adalah yang di atas. Di mana kalau kita bicara diet, jangan makan ini, jangan makan itu, suplemen, olahraga, itu tuh tubuh fisik kira-kira 10, memang bukan matematika ya. Nggak ada pasnya berapa persen, tapi kira-kira 10, 15, maksimum 20 persen. Sama juga kita bicara akupunktur, lalu energi tubuh, itu sencil, Bim Hof, itu tubuh energi, 10, 15 persen. Total ini digabung 20, 30 persen. Kesembuhan karena mental, lebih tinggi, mempengaruhi ke bawahnya. Dalam jiwa yang sehat, maka tubuhnya sehat. Lebih tinggi lagi, ini berbicara mengenai kepercayaan, keyakinan, mindset, paradigma. Lebih tinggi lagi adalah sebuah sistem, bahkan dimasukkan di sini sistem keluarga, tubuh intuitif. Tapi yang paling dasyat pengaruhnya terhadap kesembuhan adalah tubuh roh, yang paling biru, paling atas. Nah, tubuh roh ini bisa juga doa, meditasi, tapi juga ditulis oleh dokter. Dokter Detrice Klinghart ini adalah hubungan kita dengan kuasa yang lebih tinggi. Nah, kuasa apa yang lebih tinggi? Kalau bukan Tuhan. Makanya itulah yang paling mempengaruhi. Kalau ini digabung jadi satu antara tubuh roh, intuitif, bahkan mental, makanya jiwa. Jiwa itu, mental itu pikiran perasaan kehendak. Kalau roh, hati nurani terdalam. Maka disinilah keyakinan, iman, hubungan dengan Tuhan. Itu menjadi sumber kesembuhan yang terkuat. Maka disebut juga, istilah saya adalah miracle atau mujijat. Nah, untuk mendapatkan hal itu kan memang tidak mudah. Tapi masih terjadi sampai hari ini. Kalau kita orang percaya, di Asia ini kan kita percaya Tuhan. Teman-teman juga percaya Tuhan, apapun agamanya. Di dalam pelajaran-pelajarannya Klinghart, itu memang tidak membawa sampai pada agama yang spesifik. Misalnya kalau Kristen berjumpa dengan Tuhan itu dilahirkan kembali. Saya juga tidak akan berbicara seperti itu. Tapi berbicara sampai pada bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, yang akhirnya mempengaruhi tujuan hidup, mindset, pola pikir, itu akan membawa pola hidup sehat. Kesehatan ilahi yang diawali kesebuan mujijat, lalu pada kesehatan ilahi. Tentu tidak berdosa atau tidak salah, kanker, kemo, atau radiasi. Tidak salah orang diabet minum obat. Tidak salah, tidak ada dosanya. Tapi kan kita jadi ketergantungan sama obat seumur hidup. Maka saya pribadi mencoba lepas obat dan bisa. Yang saya pelajari pun untuk bisa sampai lepas obat, bukan hanya olah nafas. Waktu lepas kacamata, sembuh dari alergi, lepas saya saraf ke jepit dua lumbar yang sampai dalam sekali, tanpa operasi. Pengalaman bertahun-tahun itu ditambah dengan saya belajar modul dari Wim Hof, dari John Kabat-Sin. Nah, jadilah modul atau konsep pola hidup sehat ini. Di mana soal olah nafas, olah hati, olah pikir, saya ajarkan sendiri. Lalu soal olah makan, olah minum, saya mengundang para dokter di bidang nutrisi, bahkan nutrisi biomolekuler. Walaupun saya juga sarjana pangan, tapi saya fokus saja mengajari yang olah hati, olah pikir, olah rasa, atau olah hidup, namanya pola hidup. Kembali ke kesembuhan dari sisi roh. Kenapa saya membawa kisahnya Ayub? Di modul satu atau sesi satu, saya sudah ceritakan bahwa Ayub ini hidup pada zaman Abraham. Orang Yahudi belum ada, orang Arab belum ada, agama Kristen belum ada, agama Islam belum ada, agama Islam abad tujuh, agama Kristen abad pertama. Orang Yahudi, kira-kira lima ratusan tahun kemudian setelah Ayub mati, setelah Abraham mati, karena bangsa Israel itu kan keturunannya dari Abraham, punya anak Iska jadi bangsa Israel, punya anak Ismail jadi bangsa Arab, jadi Ayub ini boleh dikatakan kisah lintas agama. Mohon maaf, mungkin untuk yang kayak Hindu, Buddha, Konghucu, mungkin nggak mengenal Ayub, tapi Kristen, Islam, Katolik, atau disebut agama Samawi, mengenal kisah Ayub. Maka dalam serial yang Soul Healing and Miracle ini, memang saya pakai kisahnya si Ayub. Di mana ini adalah sesi yang ketiga. Saya akan ulang sedikit dari sesi satu dan dua sebagai capture. Apa sih sebenarnya yang dialami oleh Ayub? Saya belum flattering ini ya, sebentar, kalau gitu saya nggak usah share slide show-nya, tapi cukup biar nggak. Jadi saya belum flattering, itu malah file-nya. Oke. Jadi apa sih yang sebenarnya dialami oleh Ayub? Kita akan belajar dari hal itu. Yang pertama, Ayub itu mengalami dulu pemulihan. Pemulihannya itu dahsyat banget. Ayub mengalami pemulihan sampai segala sesuatunya itu, kecuali istrinya, satu tetap, tapi dua kali lipat. Jadi setelah Ayub berdoa, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi siapa yang memulihkan? Ya Tuhan. Itulah kenapa saya senang banget dengan teorinya Dedrick Springhardt ini. Bahwa kesembuhan tertinggi itu kekuatan dari spiritual. Kalau kita bicara keberhasilan pun, Daniel Gullman mengajarkan bahwa sukses itu juga dari ilmu multiple intelligence-nya Howard Gardner, maka ketika Daniel Gullman, Bapak Manajemen Modern mengajarkan mengenai sukses, dia juga mengatakan sukses itu yang paling mempengaruhi kecerdasan spiritual. Jadi kayak inline, sejalur. Nah, Ayub mengalami pemulihan Tuhan yang memulihkan. Maka aliran olah nafas, pola hidup sehat ini saya bilang, ya saya kayak bikin aliran baru gitu ya. Ya saya bikin aliran baru gitu ya. Mengemas olah nafas hanya tinggal tekniknya. Setara teknik kita tarik nafas, lepas nafas, tapi secara hati saya bawa teman-teman kepada Tuhan. Karena memang hidup saya juga begitu. Jadi saya nggak bisa mengajarkan apa yang di luar hidup saya. Jadi karena saya punya keyakinan dan pengalaman bahwa ya Tuhan itulah yang menyembuhkan. Kalau toh saya karena obat sembuh, ya itu kan Tuhan pakai obat itu gitu ya. Jadi konsep hidup saya seperti itu. Dan saya yakin kalau kita di Indonesia, banyak yang setuju dengan saya mengenai hal itu gitu ya. Walaupun mungkin ada milenial yang, ah dikit-dikit di Tuhan-Tuhan kan. Tapi menurut saya kita harus mewariskan ini dari generasi ke generasi. Nah, Ayub itu dibulihkan Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apa sih yang dialami oleh Ayub? Ayub itu dirampok, dijarah, pegawainya dibunuh. Jadi Ayub ini punya kambing, domba, lebu, sapi, katakanlah punya usaha peternakan. Dan Ayub mengalami peristiwa traumatis yang luar biasa, menurut saya penjarahan, perampokan. Bahkan rumahnya terbakar, 10 anaknya yang dalam rumah itu mati semuanya, tertimpa rumah yang terbakar. Setelah itu Ayub pasal 2, badannya sakit. Dan kalau Ayub itu sakit apa sih? Saya menyelidiki kitab Ayub, bahkan saya bukukan dalam buku 250 halaman, judulnya Pemulihan Seutuhnya. Yang saya bagi-bagi file PDF-nya di WA Group, keluarga bahagia malah ya, di WA Group, pola hidup sehat, saya tidak bagikan, karena saya mencoba untuk membawakan diri saya, kalau di pola hidup sehat itu lintas agama. Sedangkan buku saya itu, yang bukunya itu Kristen banget. Tapi kalau membawakan malam ini, saya akan membawakan Tuhan, tapi tetap umum, tanpa nama, supaya Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi saya menjelajahi kitab Ayub dengan teliti, Ayub itu sakit apa saja? Oh, banyak banget. Dia bilang pinggangku tertusuk-tusuk, nafasku sesak, dia berkata hatiku bergelora, dan kulitku mengelupas. Jadi Ayub ini punya masalah, bangkrut, usaha habis, ternak di jarak semuanya, rumah roboh, anak mati, badan sakit, sakit dari kepala, kulitnya gatal, mengelupas, paru-parunya sesak, nafasnya tersengal-sengal, kalau dijelajahi ayat demi ayat, banyak banget. Tapi justru saya pakai sebuah sisi lain. Pemikirannya gini loh, saya tidak menyempelekan masalah teman-teman atau sakitnya teman-teman, tapi kayaknya sakitnya teman-teman itu nggak separah sakitnya Ayub. Jadi kalau Tuhan itu menyembuhkan sakitnya Ayub, mestinya lebih gampang bagi Tuhan menyembuhkan sakitnya teman-teman, atau sakit saya. Waktu saya sakit pinggang, alergi, makan udang, cumi, kepiting, blonyok semuanya, mata silindris. Mata silindris, waktu itu saya nggak bergumulkan, saya nggak mencari kesembuhan untuk mata. Ya pakai kacamata aja. Yang saya bergumul mencari kesembuhan, waktu itu adalah pinggang yang sarap kecepit itu. Wah, karena nggak bisa gerak, noleh sakit, begini sakit. Sama diabetes, memang saya bergumul mencari kesembuhan untuk lepas dari obat. Nah, yang dialami oleh Ayub luar biasa, pergumulannya, sakitnya. Tapi yang menarik lagi adalah apa yang dikatakan, diceritakan, ya tentu di sini diceritakan oleh Akitab ya. Ini kan yang dialami Ayub di alam yang nyata ini. Atau kalau kita batasi masalahnya bukan pangkrutnya, bukan istrinya meninggalkan dia, tapi soal sakit. Sakit itu kan kelihatan, badannya sakit. Atau istilah saya itu kejadian di alam nyata. Tapi saya ingin mengajak teman-teman sedikit berpikir teologis atau filosofis untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi sebelumnya. Di balik yang kelihatan ini, di balik badan yang sakit, maka kalau saya mau bercerita, itu dalam kitab Ayub itu diceritakan bahwa itu terjadi itu diawali dengan iblis, setan yang berjalan mengelilingi bumi, lalu melihat Ayub, lalu minta izin ke Tuhan untuk minta izin menjamah Ayub. Nah cukup menarik, Tuhan izinkan. Kalau dalam buku saya, memang saya bahas. Kenapa Tuhan izinkan? Tapi dalam serial Pola Hidup Sehat ini saya nggak bahas. Tapi yang beragama Kristen, silakan simak di buku saya. Kalau mau dapat bukunya, ya capri saya. Itu saya jelaskan kenapa Tuhan izinkan. Karena itu kan pengertian yang sangat filosofis mencoba mengerti kenapa Tuhan izinkan. Tapi itu memang pelajaran agama. Nah sekarang yang kita pelajari adalah proses bagaimana Ayub sembuh. Di mana Ayub sakitnya luar biasa, lalu sembuh, dan dikatakan Ayub itu hidup 140 tahun lagi. Kalau tadi, hari ini, di kamp di Dago ini, sekarang saya lagi di Dago di kamp, saya ceritakan bagaimana dalam kitab kejadian itu dikatakan Tuhan berfirman sekarang manusia umurnya 120 tahun saja. Setelah manusia bertambah jahat, segala macam, sebelum zaman Nuh, Tuhan kasih izin manusia makan daging, lalu hidupnya 120 tahun saja. Saya pernah bincang-bincang dengan dokter Ruyandi Utasoid. Saya belum berhasil menghadirkan di pola hidup sehat, tapi sudah janji, dia sudah mau untuk nanti bahas khusus serial prostat. Karena di beliau sedang menyelesaikan bukunya, dan nanti kalau pas bukunya selesai, sekalian Pak Jerot, nanti lonceng buku. Nanti habis itu saya ngajarin dah serial khusus kesehatan prostat. Ya, boleh. Saya sudah kenal lama sama Pak Ruyandi Utasoid. Dokter Ruyandi Utasoid ini, kalau dulu teman-teman tahu, ada pernah ada partai yang gagal masuk pemilih berikutnya, itu ketua partai Damai Sejahtera, ketua BDS. Dulu saya pernah ikut juga di BDS, jadinya kenal dekat. Nah, beliau itu cerita begini, manusia secara DNA, kita nggak ngomong filosofis, atau teologis, atau alkitab, nggak. Secara ilmu DNA, manusia itu punya kemampuan hidup. Itu 120 tahun. Jadi jantungnya, ginjilnya, ototnya, kakinya, dalam kondisi yang sangat ideal. Nggak pernah kecewa, nggak pernah marah, di jalan nggak pernah kepapasan dengan mobil atau minibus yang asapnya banyak, nggak pernah duduk sebelahnya orang rokok, nggak pernah lewat gedung-gedung bertingkat di bawah listrik yang ion positifnya banyak, tinggalnya di atas gunung, ada air terjun, ion negatifnya banyak, oksigennya murni. Itu manusia punya kemampuan hidup 120 tahun. Nah, kemampuan hidup ini saya ilustrasikan dengan lampu. Lampu, di atas ada lampu, kan di rumah ada lampu. Lampu itu misalnya punya lifetime. 10.000 jam menyala, habis itu mati dia. 10.000 jam dibagi, biasanya nyalanya itu jam 6 atau jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Ketemulah 8 jam, misalnya kira-kira. Maka, lifetime 10.000 jam dibagi 8 jam, dibagi 365 hari, katalah begitu ya. Ketemu katalah angkannya kira-kira 3 tahun. Maka pabrik lampu itu kasih. Kalau lampu-lampu yang bermerek, branded, agak mahal, ini garansi 3 tahun. 3 tahun atau 2 tahun itu sudah dihitung sama pabriknya. Nyalanya sehari rata-rata sekian, dibagi jumlahnya, ketemu tahunnya, ini garansinya. Nanti begitu ada lampunya mati nih, ah garansi nih. Katanya kalau sebelum 3 tahun, bawa lagi, bawa kitansinya. Begitu kita mati, kita lihat tanggalnya, ya lewat 2 bulan. Emangnya pedagang mau rugi. Dia sudah hitung itu lifetime-nya. 3 tahun, 3 tahun kurang dikit, mati. Tapi kalau ada, punya ruangan, misalnya ruangan studio, yang siang pun nyala juga. Nah itu beli lampu yang bergaransi. Simpen tuh kwitansinya. Dan selain disimpen kuat tentannya, bungkusnya juga, sebagai syarat untuk claim, biasanya di bulan lampunya, ditulis pakai spidol, dan tanah tangan yang jual. Dikasih parah gitu tanggalnya. Kalau saya beli yang lampu jenis itu, ini bener nih karansi. Bener pak, asal belum tanggal itu. Oke. Tak pasang di ruangan-ruangan yang sering nyala aja. Begitu mati, buka. Baru sebulan lewat. Karansinya barutan lewat gitu ya. Nah itu memang itu namanya lifetime. Nah bicara lifetime dibawa ke tubuh kita, dan bicara kesehatan. Lifetime kita 120 tahun. Tapi bapak maaf nih, rokok gitu ya kan. Paru-parunya lebih rusak duluan, sehingga umur 80 udah jelek, tapi kakinya masih kuat, jantungnya masih kuat gitu ya. Tapi karena paru-parunya udah mau mati, ya mati juga ke manusia. Malah kakinya masih sehat gitu. Jadi membawa keseimbangan seluruh organis 120 tahun emang gak gampang. Maka saya kadang-kadang itu pengen gitu ya, Tuhan, aku pengen deh 120 tahun kayak Nabi Musa. Nabi Musa kan 120 tahun. Nabi Ayub sakit, sembuh, 140 tahun lagi. Wah malah tambah. Gak usah kayak Ayub dah, karena Nabi Musa aja 120. Atau Kaleb. Dulu aku 40, sekarang 80 kekuatanku masih sama untuk berperang. Waduh. Dan dia sejarahnya legendanya 120 tahun juga. Atau Profesor Lisabu yang mengajarkan senci ya, 119 kalau gak salah, meninggal gitu ya. Jadi ya gak muluk-muluk, pengen punya umur 120 gitu ya. Nah, masalahnya, kita misalnya punya visceral fat tinggi. Maka visceral fat juga penting. Visceral fat tuh membungkus usus sehingga gerakan peritalisinya jadi berat. Ya, capek. Atau jantung yang paling parah. Dibungkus lemahnya panjang banget. Berdetak, jeduk, jeduk. Aruhnya 120 tahun. Kalau 60 tahun udah capek, ya udah lemah jantungnya. 70 mati juga, walaupun kakinya sehat, matanya sehat, telinganya sehat. Kalau saya punya lampu, rusak sebelum 3 tahun. Saya bawa dong, atau punya hape lah, gampang sekarang ini gadget aja lah. Ini garansi nih. Beli iPhone kan garansi. Misalnya setahun gitu ya. Tiga bulan rusak. Bawa kemana coba? Bawa ke tukang roti, Pak. Ya, enggak lah. Beli handphone, dia rusak. Ya, Bapak ke konter handphone dong ya. Galerinya iPhone gitu ya. Ini rusak nih, kita diganti. Kalau di rumah negeri lebih gampang ya. Eropa, Amerika tuh, klaimnya gitu, nggak banyak periksa-periksa, langsung diganti yang baru. Tapi kalau di Indonesia, dicek dong ya. Dia bongkar. Ketahuan. Ini nggak bisa, nggak masuk garansi. Kenapa? Nih, di sini warnanya merah nih. Harusnya biru. Kalau merah itu, tandanya ini pernah kecelup air. Enggak, enggak. Ya, nggak bisa, bohong. Memang ini dikasih sistem begitu. Begitu kena air, kayak konslet, jadi nggak masuk garansi nih. Kecepelung air gitu ya. Jadi, kita nggak dapat garansi. Nah, sama nih. Sekarang kita, Tuhan itu, sebenarnya ada ayatnya ya. Dalam kitab kejadian, manusia itu sekarang umurnya 120 tahun saja. Dan kalau menurut keyakinan saya, itu ayat belum direvisi. Kalau saya baca. Dan berdasarkan Alkitab Kristen. Ada ayatnya, Raja Daud atau Nabi Daud berkata, sekarang manusia umurnya 70, kalau kuat 80, tapi itu bukan Tuhan berfirman. Daud berkata. Jadi sekarang gini, saya mau ngomongnya gini nih. Makanya kalau kita sakit, udah mau mati di umur 40 gitu ya. Kayak tadi loh, beli lampu itu loh. Beli lampu rusak. Belum tiga tahun. Datang dong ya, ke kaunternya lampu. Beli HP rusak. Beli dong ke kaunternya HP gitu ya. Sekarang ini, badan kita rusak. Sakit. Datang kemana dong? Beli HP, HPnya rusak. Beli ke toko roti. Salah halaman dong. Ke toko HP. Badan kita itu rusak. Nah konsepnya adalah, tubuh kita ini milik Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita. Ayah ibu itu hanya untuk saluran lahir saja. Makanya sebenarnya kalau kita rusak ini, kita boleh tersama Tuhan. Mau koblen sama Tuhan boleh. Tuhan, kenapa aku 50 tahun udah mau mati? 60 tahun udah mau mati. Minta garansi dong Tuhan. Kalau ada mau berperkara boleh. Ayub itu waktu sakit, dia berperkara sama Tuhan. Tuhan gak adil. Kenapa ini terjadi? Datang Elifas, Bildap, Sofar, ngobrol. Dikasih ayub dinasihati. Eh jangan mempertanyakan keadilan Tuhan loh. Adilnya kamu masuk neraka. Itu dihukum. Kamu kan punya dosa. Nggak, nggak salah. Berbincang-bincang, berdebat-debat. Sekarang saya mau ngajarin nih, kalau memang mau berperkara sama Tuhan. Tuhan, gransinya kan 120 tahun. Tapi kalau saya sih menyalankan, jangan berperkara sama Tuhan, nanti malah dihukum. Tapi seandainya kita berandai-andai dulu, mencari sebuah konsep kesembuhan, kesehatan dari sisi yang lain. Makanya namanya kesehatan alternatif. Tapi memang ini berbicara mengenai tujuan hidup, konsep hidup, filosofi hidup. Belajar dari kisahnya ayub. Saya lanjutkan lagi ya, tapi mulai dapat ya. Saya harapkan ini mengerti pola pikirnya. Kenapa Tuhan izinkan? Oke, itu pelajaran yang agak teologis. Kita lewati, tapi kita belajar bagaimana sembuhnya. Nah, begini. Singkat cerita, waktu ayub mengalami itu semuanya, maka akhirnya ayub disembuhkan dua kali lipat. Nah, yang menarik dan pengen saya bagikan pelajarannya, itu adalah prosesnya. Proses pemulihanya jauh lebih menarik daripada kesembuhannya itu sendiri. Memang kesembuhannya fantastis. Karena buahnya sembuh badannya, sembuh jiwanya, istrinya ditasirkan yang mengutuki, berkata, kutuki alamu dan matilah kau. Kembali lagi, karena kata yang digunakan pemulihan. Punya anak sepuluh lagi, hidupnya 140 tahun lagi. Jadi hasilnya pun dasyat banget. Tapi saya lebih tertarik pada proses. Nah, gimana prosesnya? Sebenarnya ini dulu sesi satu, tapi saya ulangin lagi. Ayub itu ceritanya begini. Pasal satu dirampok, dijarah, rumbanya habis. Kalau singkatnya itu, ya kayak zaman sekarang itu ngalami bangkrut. Kayak kemarin saya 2019 bangkrut. Rungi 140 miliar. Hutang malah 19 miliar. 17 miliar, maaf. 2000, namanya bangkrut itu, demo buruh, tagian, dekolektor, panjang yang minta ampun. 2021 betul-betul pilot, dan untuk bayar hutang itu, jual aset yang 140 miliar, hanya dijual 22, rugi lagi sekian 100 miliar. Saya tahu betul ngalami rasanya bangkrut. Dan itu dialami sama Ayub. Itu Ayub pasal satu. Ayub pasal dua, waduh, anaknya mati 10, istrinya datang, kutuki alamu dan matilah kau. Waduh, saya bangkrut, tapi anak saya sempat kena COVID delta, selesai nafas tiga minggu, tapi sembuh. Jadi pergumulan saya nggak seberat Ayub. Ketika Ayub mengalami itu semuanya, itu di pasal satu, pasal dua, sembuhnya itu pasal 42. Jadi panjang banget kesembuhannya itu. Kenapa? Untuk mencapai sembuh itu, dia bergumul. Kenapa saya sakit? Tuhan nggak adil dong. Kenapa saya ngalami ini? Wah, terus. Sampai singkat cerita, kan waktu Ayub itu kan, Ayub itu kan dikenal sebagai orang sholah, bahkan Nabi, Nabi Ayub. Temannya juga orang-orang bijaksana, yang namanya Elifas Bildab Sofar. Ada satu teman Ayub yang paling muda namanya Elihu. Dia nggak banyak ngomong karena paling muda, bahkan dia minta maaf. Dia ngomong terakhir di pasal 37. Boleh nggak aku bicara? Aku masih muda, tapi kalau boleh bicara, aku mau bicara. Nasihatnya yang banyak, tapi yang saya ingat, nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. cari Tuhan, ngomong sama Tuhan. Itu intinya. Lalu Ayub, Ayub akhirnya pasal 38 itu bicara sama Tuhan. Karena bicara dengan Elifas, Bildab Sofar, orang-orang bijaksana semuanya. Anda pernah punya pergumulan, bangkrut, ditinggal istri, cerai, sakit, ketemu orang-orang bijaksana. Bisa tambah marah. Ayub kan marah malah sama yang bijaksana ini. Masih nasihat. Akhirnya Ayub berkata, enak aja lu ngomong, coba lu ngalami. Gua hanya ngomong, kasih nasihat aja. Akhirnya Ayub capek, ngomong sama orang bijaksana. Bijaksana, bijaksini, bijaksitu. Akhirnya Ayub cari Tuhan. Ini sebenarnya sesi satu dulu, tapi saya ulangi sedikit. Dengan juga pendalaman arti. Sampai akhirnya Ayub itu, di pasal yang terakhir, sebelum ayat 7 itu, diatasnya perikubnya, Ayub dipulihkan, disembuhkan. Maka ada dua ayat, dua kalimat terakhir yang penting. Ayat 4, 2, 5 itu berkata, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah yang saya berikan istilah itu, damai dengan Allah. Mau bilang damai dengan Tuhan juga boleh. Teman-teman punya Tuhan, namanya masing-masing. tapi dalam ilmunya Detrick's Klinghart, di mana kekuatan kesembuhan itu adalah hubungan dengan kuasa supranatural. Tentu saya enggak mau membawa teman-teman kepada supranatural yang aneh-aneh. Bagi saya kekuatan supranatural itu jelas adalah Tuhan. Saya punya Tuhan ada namanya, saya punya Tuhan ada namanya. Itu bukan teologi ya, itu bukan konsep, itu pribadi. Bahkan kalau saya mau meluruskan beberapa pandangan yang menurut saya kurang pas, misalnya Tuhan itu energi. Enggak. Tuhan itu pribadi. Dalam pribadi Tuhan ada kuasanya. Dan kuasanya itu menyembuhkan. Tapi kuasa itu bukan Tuhan. Energi itu bukan Tuhan. Tuhan itu cahaya, enggak. Tuhan itu pribadi yang bercahaya, mengeluarkan cahaya. Dan cahayanya itu bisa menyembuhkan. Atau menuntun jalan cahaya. Tapi cahaya bukan Tuhan. Tuhan itu pribadi. Itu konsep saya. Dan saya yakin teman-teman, kalau yang beragama, apapun Islam, Kristen, Katolik, pasti percaya atau sama. Tuhan itu bukan energi. Kalau misalnya saya ngomong pelak-pelakan ya, reiki. Tuhan itu energi. Enggak. Saya enggak setuju dengan reiki. Tuhan itu pribadi. Tapi dalam pribadi Tuhan ada kuasanya. Nah, ketika Ayub bergumul dengan sakitnya, maka dia itu ngaku. Ayub itu kan bahkan disebut Nabi ya. Kalau zaman dulu disebut orang bijak, orang soleh. Tapi dia itu setelah segala penyakitnya, dia itu berkata begini loh. Dia bergumul, 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 sampai akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Dan dia ngaku hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya begini, Tuhan, selama ini aku penuh dengan teori agama dan teori tentang Tuhan. Tapi saya tidak mengenal secara pribadi. Maka istilah yang saya ajarkan itu kita perlu mengalami Tuhan. Orang bisa doktor teologi ya, tapi ateis bisa, ada. Orang bisa ahli agama, termasuk Islam misalnya, atau Kristen. Tapi teori agama, Tuhan namanya ini-ini, tapi tidak mengalami Tuhan. Kadang-kadang tidak bergumul soal mengalami Tuhan, sampai bangkrut atau sampai sakit. Sakit pun kadang-kadang mungkin tidak mencari Tuhan ya. Ya ke dokter lah. Kalau dokter sudah angkat tangan, menurut saya ada dokter di atas segala dokter. Maka yang membawa pada kesembuhan, itu mengalami Tuhan. Maka kita perlu mengalami, sehingga yang harus alami. Kalau sudah mengalami, yang tidak perlu lagi. Kalau dalam Kristen itu namanya dilahirkan kembali. Itu cuma sekali seumur hidup. Apa itu mengalami Tuhan? Karena kita ini manusia kan terus jiwa dan tubuh. Jiwa itu masih pikiran, perasaan kehendak. Otak kita penuh teori tentang Tuhan. Tapi kita mengalami Tuhan nggak? Mengalami Tuhan itu begini. Manusia kan juga punya ego ya. Makanya Tuhan kan ciptakan Adam itu bukan robot. Dikasih kehendak bebas. Yang buah pengetahuan baik dan jahat ini jangan dimakan. Karena manusia bisa menolak Tuhan, bahkan egonya, kehendak bebasnya dia kuasai, dia mengambil keputusan, memeruntak sama Tuhan. Sekarang ego itu, kita ini kan punya ego. Kalau ego itu kita pegang sendiri, maka namanya kita egois. Kita punya duit, mau dipakai apa, terserah-terah saya dong punya-punya saya. Saya punya badan, ya terserah. Kalau kamu terganggu dengan asap rokok saya, ya kamu minggir saja, jangan dikerjaan sama saya. Ini tubuh saya, ini badan saya. Jadi badan kita, uang kita, waktu kita, kita kuasai. Nah, menurut saya, kalau kita hidup ini harusnya, uang kita, waktu kita, hati kita, tubuh kita, kehendak bebas kita, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku belajar tentang Tuhan. Tapi kali ini aku mengundang Tuhan, untuk berkuasa atas hatiku, atas pikiranku, berkuasa atas dompetku, atas keuanganku, bahkan kau berkuasa atas kehendak bebasku, sehingga setiap keputusan yang aku ambil, aku akan bawa datang kepada Tuhan, dan minta pimpinan dari Tuhan. Kalau saya itu bukan hanya berdoa, minta berkat ya, tapi saya berjuga laporan keuangan. Tuhan, aku punya berkat sekian, aku keluarkan sekian, perpuluhan, aku nyumbang di desa, masih bagus enggak Tuhan, atau masih kurang baik, atau untuk diriku terlalu sedikit, atau terlalu banyak. Tuhan, koreksi hidupku. Lalu saya berdiam diri. Kita berdiam diri, ngapain? Nunggu, dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan bisa berbicara dalam hati nurani kita. Bagus, kamu laporan. Yang lain cuma doa, minta berkat, enggak pernah laporan. Ternyata manusia itu banyak yang cuma minta, 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 minta. Dapat duet, enggak pernah laporan. Ada yang menganggap itu duetnya sendiri. Nah, itu namanya egonya belum diserahkan sama Tuhan. Yang namanya mengalami Tuhan, itu menyerahkan ego kita, hati, pikiran kita, untuk Tuhan bertata, menjadi Tuhan, menjadi raja atas hidup kita. Kembali ke cerita soal lampu dulu. Apa hubungannya tadi cerita soal lampu? Ada lifetime. Badan kita ini yang punya Tuhan. Tuhan produksi lewat medium, sperma telur, pakai kandungan ibu kita, rahim ibu kita, tapi kita ini yang punya Tuhan. Dan Tuhan berkata, umur kita bisa 120. Lalu kan ini rusak, ceritanya sakit. Nah, makanya kita datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sakit? Kayak kita bawa HP ke konter HP. Kenapa dirusak? Tuhan bongkar loh nanti. Tuhan bongkar. Selama ini kamu makan sakaramu sendiri. Yang Islam, Tuhan berfirman dalam kitab Al-Quran juga ada. Babi jangan dimakan. Yang Kristen juga buka, kitabnya imamat ada. Babi jangan dimakan. Kita makan semuanya, saya nanya sendiri. Jadi kalau mau berperkara sama Tuhan, ya Tuhan bongkar dulu. Atau kalau makanan itu cuma 10%, dampaknya bukan haram dan halal sebenarnya. Kalau kemarin Dr. Elizabeth Subrata, konsepnya clean dan unclean. Sehat dan tidak sehat. Maka kalau sehat dan tidak sehat, masih bisa dibantahkan. Kenapa orang Tiongkok makan babi kok sehat? Karena unclean. Maka orang Tiongkok makan cleanernya, misalnya bawang putih. Yang sudah dibahas di sesi yang lain. Yang saya bahas adalah sekarang, lebih bukan soal makan dan minum. Karena manusia itu roh jiwa dan tubuh. Bahkan tubuh itu hanya bungkusnya jiwa. Ketika bungkusnya rusak, refleksi dari jiwa. Kenapa? Padanya sakit. Karena jiwanya, nanti kita akan lanjutkan pelajarannya, kenapa Ayub sakit. Terus makin banyak modulnya masih panjang. Kalau kita benar-benar mau protes sama Tuhan. Seolah kayak protes, Tuhan kenapa saya sakit. Kalau kita ini HP, kita ke konter HP. Biarkan teknisnya buka dulu. Ini nih, ini nih, ini nih. Nanti Tuhan bedah hati kita. Tuhan bedah pikiran kita. Tapi Tuhan itu bukan kayak, yang namanya Tuhan bedanya, ilustrasi aja. Tuhan itu baik. Kalau kita mau dibedah, dipongkar, dibersihkan, hati bersih, pikiran bersih, badan sehat. Karena itulah yang dialami oleh Ayub. Cuma ini sebagai jembatan, logika, pola pikir, kalau mau kesembuhan dari Tuhan, ya kita minta petunjuk dari Tuhan. Sehat itu gimana, sembuh itu gimana. Tapi prosesnya adalah yang pertama, kita nggak boleh hanya beragama. Tapi kita sampai mengalami Tuhan. Minta Tuhan menjadi Tuhan atas pikiran hati, terutama kehendak bebas kita. Itu proses yang nggak bisa di-skip kalau mau mengalami yang namanya mucijat. Atau kesembuhan mucijat. Atau kesembuhan dari yang di dalam itu, kekuatan yang dari dalam tubuh itu, keluar tembus jiwa, tembus ke tubuh. Karena kekuatan roh itu luar biasa. Kembali kepada teorinya Blinkhart. Kekuatan roh itu luar biasa. Bahkan roh itu bisa juga sebenarnya dari soal energi, soal itu. Maksudnya nggak mau hal itu. Saya maunya dari Tuhan. Dan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Sekarang bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan yang dari Tuhan? Maka ya, sederhananya, ya harus mengalami Tuhan. Itulah yang Ayub. Kita bisa ambil hikmahnya dari kisah Ayub. Pertama, dia damai dengan Allah. Kalau disingkatkan, dia mengalami percumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dan malam ini saya mau kita, bukan belajar teori, ya nanti saja kita praktek dalam bentuknya berolah nafas sambil mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Jadi, kan ada pak, bukannya olah nafas itu sesat gitu. Kalau olah nafas kita hanya ambil teknisnya, lalu saya ajak Anda berdoa, Anda berdoa dengan Tuhan saudara, di mana sesatnya. Mana Anda makin dekat sama Tuhan. Kita belajar dari Ayub, bagaimana dia sembuh, kan dia mengalami percumpaan dengan Tuhan. Pak, saya sudah mengalami percumpaan dengan Tuhan. Waktu saya belajar ngaji, saya pergi naik haji ke Arab, saya pergi ke Israel, saya pernah ikut kebaktian rohani, saya dipimpin untuk lahir baru. Kok saya masih sakit? Kok belum sembuh? Kan Ayub sembuh bukan hanya setelah berjumpa dengan Tuhan. Masih ada tahap berikutnya, yang saya akan ajarkan nanti sesi demi sesi. Kita gali pelan-pelan untuk kita belajar dari kisah orang yang hidup di zaman Abraham ini. Belum ada agama Kristen, belum ada agama Islam, belum ada orang Yahudi. Bangsa Yahudi belum lahir. Karena bangsa Yahudi itu keturunan dari Yaakub, yang punya anak 12, Ruben, Simeon, Levi, Yudai, Sakar, Sepulungkat, Asar, Natali, lalu Bin Jamin itu sebenarnya punya anak. Dan dua anaknya Bin Jamin naik menjadi suku. 400 tahun 12 orang ini beranak-binak di Mesir, itulah bangsa Yahudi. Tapi Ayub ini hidup ratusan tahun sebelumnya, kira-kira 400-500 tahun, kalau menurut sejarah, pada zaman Abraham. Nah, apa yang Ayub lakukan sehingga dia mengalami kesembuhan? Yang menurut saya fantastis, luar biasa. Ya, Ayub itu setelah berjumpa dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan itu membawa pada kesadaran. Nah, ini penting. Kata kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran Ayub berkata demikian. Yang juga, ini kan sesi tiga ya. Di sesi dua, ini sudah bahas, tapi saya ulang lagi. Dengan pendalaman. Ayub berkata, Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam degu dan abu. Perjumpaan dengan Tuhan itu membawa pada kesadaran diri. Nah, saya akan belok lagi kembali ke pelajaran olah nafas. Yang saya ajarkan, dan sumbernya dari mana. Kan olah nafasnya ada banyak banget. Saya minggu ini di tempat camp, saya belajar malah. Senci, karena saya nggak mengajarkan senci. Maka waktu dulu di webinar Pola Hidup Sehat, saya panggil Pak Yohanes. Saya panggil Pak Michael Sungiardi. Nanti 29 November, Pak Michael Sungiardi lagi. Bicara soal energi. Kalau saya olah nafas itu Wim Hof dan John Gabbatsin. Yang menurut saya pribadi, aku itu cocok banget. Bahasanya ilmiah. Nggak pakai kata energi-energi. Mohon maaf nih yang memang, saya bukan anti-senci. Di sini pun tujuh hari di Bandung ini, saya mau tiap pagi ikut. Sehari tiga kali. Pagi, sore, malam. Saya ikut paginya aja. Karena saya orang hiperaktif. Orang kinestetik yang nggak cocok kalau diem. Cocoknya sambil gerakan, sambil senang, sambil jalan kaki. Tapi saya mau mencoba untuk satu jam sehari. Di camp ini tiga jam sehari. Kayaknya saya nggak ikut. Kenapa saya ngajarin di Wim Hof dan John Gabbatsin? Sekarang yang John Gabbatsin-nya aja. Karena John Gabbatsin itu dokter. Kepala klinik di fakultas kedokteran di MIT Amerika. Mas Asuset Institute of Technology, MIT. Kalau di Amerika itu, kalau kayak di Indonesia ini UI. Di sana itu hafad. Kalau Indonesia ini UI, UGM lah. Yang terkenal, hebat. Di Amerika hafad. ITB, IPB, ya di Amerika MIT. Dan John Gabbatsin ini adalah kepala klinik di fakultas kedokteran di MIT. Tapi sekarang udah pensiun. Terus dia bikin klinik ini. Waktu dia masih di MIT, dia pegang klinik. Dia mengirim tim dokternya itu ke seluruh dunia. Belajar semua olah nafas, semua aliran di muka bumi ini. Cuma menariknya karena dia dokter, dia bahasnya itu bukan dari sisi energi, alam semesta, atau apa. Tapi orang olah nafas, sebelum sesudah, yang sudah bertahun-tahun olah nafas, pemerintasi, dibawa ke rumah sakit, dicek di MRI, discanning otaknya, bagaimana dengan prefrontal cortexnya, gimana amikdalanya. Nah itu, istilahnya itu oke banget buat saya. Dimana penjelasan-penjelasan ilmiah menjelaskan apa yang terjadi ketika orang bermeditasi. Kalau Bimbof saya lebih senang lagi. Tidak pakai kata meditasi. Makanya Bimbof kan beda. Tarik nafas, buah, tarik nafas, buah, tidak usah tutup mata. Tangannya terserah, mau terbuka, mau tertutup, mau tidur boleh, mau di sofa boleh, pakai pantal tidak apa-apa. Bimbof lebih jelaneh lagi. Makanya Bimbof pun pakenya namanya breathing technique. Olah nafas. Tidak ada meditasinya. Karena saya, maaf ya teman-teman desa ini, berangkat dari orang yang anti meditasi. Saya pernah berpikir meditasi itu sesat. Setan. Lalu akhirnya sekarang berpikir begini, meditasi itu diambil esensinya saja. Olah nafas, fokus. Gimana kalau kita fokusnya sama Tuhan? Jadi tidak sesat dong. Anggap saja doa. Fokus. Makanya waktu saya belajar di Jolong Kabat Sintu, yang saya ambil esensinya. Nah, apa esensi olah nafasnya ini? Yang Jolong Kabat Sintu ajarkan. Jolong Kabat Sintu kan ngomong begini, bahwa olah nafas itu perjalanan spiritual. Untuk membawa pada kesadaran diri yang dilatih dengan berolah nafas yang namanya hidup dengan momen present. Tidak mikir nanti mau ngapain. Ya detik ini fokus pada nafas. Karena ketika kita berpikir pada hanya detik ini saja. Tidak mikir nanti ngapain. Hanya betul-betul hari ini, saat ini, detik ini, tarik nafas, lepas nafas, tidak berpikir nanti mau ngapain segala macam, ternyata membebaskan pikiran perasaan dari stres, di mana stres itu, menurut penelitiannya Jolong Kabat Sintu, menjadi sumber aneka penyakit. Karena stres itu merusak sistem imun. Stres itu hormon nggak imbang, hormon nggak imbang, imun kacau, hormon nggak imbang, sakit datang. Dan ketika stres itu, dan jantung tidak teratur dalam autonomic nervous system, lebih banyak tariknya daripada lepasnya nafasnya. Padahal waktu tarik itu, tak banyak fokus, banyak stres, glukos dilepas, maka gulanya naik. Sedangkan tenang, itu simpan glukos, itu simpan energi. Kenapa orang nafasnya tersengal-sengal, kenapa umur 56 tahun nggak punya ketenaga lagi, karena energinya sudah habis, ada gula, ada makanan, ada karbohidrat, ada segala macam, tapi nggak jadi ATP, lemak, nggak bisa jadi keton, dan keton nggak jadi energi, padahal harusnya keton itu 32 ATP, tapi nggak bisa, karena energinya nggak ada. Kenapa energinya nggak ada? Karena stres, maka olah nafas, supaya energinya kembali. Jadi, ketika berbicara energi, maka di sisi klinis medis, nyebutnya ATP. Itu yang saya bikin suka dari John Kabat-Sinn. Nah, dan saya ajarkan kembali. Jadi John Kabat-Sinn itu mengajarkan olah nafas ini sebenarnya hanya latihan untuk nanti kembali hidup di dunia. Namanya itu marketplace. Kita nggak lari dari kenyataan, lalu ke meditasi. Tapi meditasi adalah melatih, inti dari meditasi adalah kesadaran diri. Nah, saya tertarik dengan kata kesadaran diri. Makanya ada dalam pola hidup sehat, modul citra diri. self-image, gambar diri. Yang sebenarnya juga diadopsi secara esensi dari John Kabat-Sinn. Cuma di sana namanya meditasi gunung. Bayangkan gunung menjadi sumber kehidupan dari banyak pohon. Dan di pohon itu binatang juga hidup di situ. Endingnya apa setelah bermeditasi, kamu lah gunung. Jadi itu sebenarnya esensinya membangun gambar diri. Memang beda lagi sama sensi. Sensi nggak pakai bayang-bayangin. Udah tarik nafas, buang nafas, nafas di talon kembali, mengumpulkan energi di ulu hatinya, sampai nanti energinya berputar. Kalau John Kabat-Sinn nggak bicara begitu. Dia malah bicara kognitif terapi. Makanya kayak meditasi gunung. Saya ganti self-image. Itu berarti bicara mindset dalam ilmunya. Detrix Klinghart itu mental healthy. Mindset, paradigma yang akan mempengaruhi tubuh sebagai bungkusnya jiwa atau mindset, paradigma. Hidup yang diubahkan karena paradigmanya berubah. Jadi saya lebih senang menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kembali kepada kesadaran diri. Berbicara kesadaran diri itu bukan hanya aku ini siapa. Itu penting juga. Makanya ada modul seperti itu. Tapi kesadaran diri aku dan Tuhan menurut saya itu lebih penting lagi. Ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan maka kesadaran dirinya begitu dalamnya tapi juga membawa perubahan hidupnya di mana sebelumnya Ayub itu orang hebat, orang saleh di antara orang-orang bijak dia ada di situ termasuk Elifas, Bildab, Sofar. Tapi perjumpanya dengan Tuhan membawa pada kesadaran diri aku ini nggak hebat. Ketika Ayub berhadapan dengan Tuhan maka dia nggak hebat lagi. Kadang-kadang orang merasa hebat paling benar paling pinter akhirnya berdebat melulu pikirannya kaku ototnya kaku tulangnya kaku semuanya kaku sakit juga. Sakit juga. Nanti kita akan masuk di konsep-konsep bahwa makanya badan itu betul-betul bungkus dari jiwa. Jiwanya lentur hatinya lentur pikirannya fleksibel ototnya fleksibel. Prison shoulder sembuh. Kekakuan otot sembuh. Betul-betul kalau teman-teman ngalami gitu ya. Kok sembuh ya? Iya, karena betul-betul konsep bahwa badan ini bungkusnya jiwa. Kalau dalam Kristen bahkan tubuh ini baik roh kudus. Bungkusnya roh. Maka manusia itu roh jiwa tubuh. Roh dibungkus jiwa, jiwa dibungkus tubuh. Kalau trikotomi. Manusia itu trikotomi. Tapi kan ada manusia itu cuma dikotomi aja. Jiwa-nyawa jadi satu. Dibungkus tubuh. Oke, mau dikotomi mau trikotomi. Pokoknya tubuh itu bungkusnya jiwa dan nyawa. Maka tubuh ini refleksi dari apa yang di jiwa. Oke, sekarang kembali ke kasusnya Ayub. Kita akan belajar dari situ. Apa yang dialami Ayub? Apa? Kesadaran diri apa? Nah, Ayub akhirnya sadar bahwa dia yang hebat, yang soleh itu sebenarnya punya kesalahan dalam perkataan. Maka Ayub perjumpaannya dengan Tuhan membawa dia pada kesadaran diri dan dia mengaku Tuhan, aku mencabut perkataanku. Nah, sekarang kita akan teliti sebenarnya. Perkataan apa yang dicabut oleh Ayub sampai Ayub sembuh. Dua ayat di bawahnya atau perikot berikutnya. Maka tentu saya harus lari ke perkataan Ayub. Tapi saya mau tekankan dulu mengenai konsep jiwa, kesehatan mental dengan cara mencabut perkataan. Kenapa mencabut perkataan penting? Karena perkataan itu meluapnya dari hati. Jadi selain tubuh itu badan jiwa, jiwa itu juga ada outletnya adalah mulut. Makanya kalau orang misalnya marah dipendam, ya badannya sakit juga. Sedih nggak nangis, ya badannya sakit juga, jiwanya sakit juga, mentalnya sakit juga. Jadi mulut itu pintunya jiwa. Tapi sama juga kalau misalnya mulutnya itu kotor, itu sebenarnya refleksi bahwa hatinya kotor. Mulutnya kata-katanya salah, maka dikatakan hidup mati dikuasai lidah. Bahkan ada ilustrasi atau pelajaran bahwa lidah itu seperti kemudi kapal. Di mana kapal itu digerakkan oleh kemudi. Nah, hidup kita itu digerakkan oleh lidah. kita bisa salah karena lidah, maka untuk pembentulannya kita juga lewat lidah. Kalau kita bicara konsep teologis, roh jahat di udara, kembali kepada kisah Ayub secara konsep teologis atau filosofisnya. Kan Ayub itu sakit, rumah roboh, anak mati, di jarah, itu kan iblis yang melakukan. Bukan Tuhan, tapi iblis, setan. Tapi setan, iblis melakukan itu seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena setan menghadap Tuhan, minta izin. Jadi sedikit teologis ya. Pertanyaannya juga, kenapa kita sakit? Kita sakit, kita bangkrut, kita ngalami apapun itu, kalau kita percaya Tuhan, itu seizin dan sekontrol Tuhan. Nah, masalahnya, kenapa Tuhan izinkan? Mau gak mau akannya dimasuk ke sini juga. Nah, jangan-jangan memang ada alasan kenapa Tuhan izinkan. Misalnya, kita belajar dari Ayub saja. Nanti baru kita refleksi. Apa sih yang Ayub pernah ucapkan, sehingga akhirnya dia sadar, dia cabut perkataan itu dibalik kesolehannya, dibalik ahli ilmu agamanya yang dikenal, Ayub orang soleh, orang hebat. Maka, ini yang Ayub ucapkan. Ternyata Ayub itu pernah berkata, maka dia cabut. Pernah berkata apa? Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Mengapa aku tidak mati waktu lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan. Jadi Ayub itu pernah mengutuk kenapa aku tidak mati saja. Maka, kalau mau sembuh, menurut saya, kita harus bereskan hal ini. Karena kita pernah mengutuk dengan diri sendiri. Artinya, kita memusuhi diri sendiri. Maka, nomor satu, damai dengan Allah. Dua, damai dengan diri sendiri. Kalau kita pernah mengutuk diri sendiri, mungkin saya lanjutkan lagi dulu. Apa yang pernah Ayub ucapkan setelah mengutuk diri sendiri? Dia pernah juga mengutuk dirinya dengan berkata, aku bosan hidup. Aku tidak melambiaskan keluanku. Aku tidak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ternyata, Ayub ada kepahitan. Ayub pernah berkata, lebih baik aku mati. Maka, kita harus membuang. Kalau pernah mengucapkan kutuk pada diri sendiri, pernah kepahitan, maka solusi kesembuhannya adalah kita mencabut perkataan. Oke, saya kembali ke cerita lampu, tapi kita hubungkan dengan kita, dengan Tuhan. Lampu atau HP rusak, kita bawa ke potretnya. Lah, kecembelung air, tidak dikaransi. Sekarang kita sakit. Kita datang sama Tuhan, kan? Tuhan, kenapa saya sakit? Gimana kalau Tuhan buka buku kehidupan kita? Lalu Tuhan atau malaikat Tuhan, katakanlah seolah berkata, berdialog. Karena Ayub itu pasal 38, 39, 40, 41, 42 dia sembuh. 38, 39, 40, 41, dia berdialog dengan Tuhan. Makanya kalau singkatnya, katakanlah, saya berdialog dengan Tuhan. Atau ada yang sakit berdialog dengan Tuhan. Tuhan, katanya umurku 120, enggak usah 120 dah, 80 dah, tapi aku baru 50, baru 60, aku sakit. Gimana kalau, kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Gimana kalau jawabannya begini? Kan kamu pernah berkata, lebih baik aku mati saja. Ada orang pernah berkata begitu, lebih baik aku mati. Kalau saya ketemu orang, saya akan bisa memahami kenapa berkata begitu. Kembali kepada Ayub ya, dijarah, dirampok orang kasdib, dirampok orang seba, lembunya habis, dijarah, semuanya habis. Bahkan pegawai-pegawai peternakannya itu, kem-kem pertemakannya, dibunuh pegawainya, satu yang lolos. Yang lolos ini lari kepada Ayub dan cerita. Harta benda kita dijarah, peternak kita dijarah. Baru dengar begitu, datang lagi pegawai satu dari komplek yang lain, kan tadinya, lembu sapi, lalu dombanya datang juga. Hanya aku yang lolos, yang lain dibunuh, hartanya habis. Belum lama lagi, ada yang lapor, anakmu kumpul di rumah, di gedung yang di sana, kebakaran, mati semuanya. Tentu pergumulannya berat ya. Kalau ada orang yang pergumulannya berat kan, saya bisa paham. Pak Jarod, aku nggak kuat, Pak. Lebih baik saya mati saja. Aku lebih baik mati saja. Aku nggak sanggup hidup ini. Oke. Saya hubungkan dengan lifetime. Tuhan itu rancang manusia hidupnya 120 tahun. Lalu ada orang berkata, Tuhan, lebih baik aku mati, Tuhan. Gimana caranya mati? Kan Tuhan bisa saja cabut nyawanya langsung dalam keadaan sehat. Tapi kan juga ada mekanisme yang Tuhan sudah ciptakan, jantung berdetak, makanan masuk, oksigen masuk, maka dia hidup. Ya proses untuk mati itu ya sakit. Maka jangan heran kalau badannya banyak yang sakit. Kenapa? pernah berkata lebih baik mati. Makanya, maaf nih ya, kalau saya bicara keras misalnya. Anda tuh mau mati atau mau hidup? Anda tuh mau mati atau mau sembuh? Saya anggap Anda mau sembuh kan? Nah, kalau mau sembuh, kita harus mencabut perkataan. Tuhan, aku emosi. Aku emang betul-betul bergumul. Aku nggak kuat, aku nggak tahan. Tuhan, aku sadar, itu salah. Aku cabut perkataanku dan Tuhan. Aku mau sembuh, Tuhan. Aku mau sembuh. Kalau kita berkata, lebih baik aku mati, lebih baik aku mati, lebih baik aku mati. Stress, depresi, sedih, hatinya kacau. Itu hormon langsung kacau semuanya. Untuk mengenapi apa yang kita ucapkan. Makanya, ada terkulis, ada hukumnya. Hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa mengemakannya, makan buahnya. Makanya Ayub itu sebelum dia sembuh, dia cabuti perkataannya. Ada orang yang putus cinta, misalnya. Kita perlu sedikit, bukan hanya soal sakit, jadi masalah hidup. Pacaran, udah bagi undangan, atau pacarannya udah sekian tahun, udah merencanakan pernikahan, eh diputus lagi. Aduh, Pak, sakit, Pak. Lalu berkata, apa arti hidup ini? Tanpa cinta, lebih baik aku mati. Ya emosi ngomong begitu. Lama-lama nggak emosi lagi. Ya, tetap sih mau nikah lagi sih. Orang bilang berat jodoh. Pacaran putus, pacaran putus, undangan udah beredar, gagal. Udah tinggal bahas gimana pemberkatannya, besan pengen di gereja ini, orang tua pengen di gereja ini, berantem, bubar, batal lagi, batal lagi, batal lagi. Orang bilang, anak kutuk. Ya, menurut saya, ya kutuk dari ucapannya sendiri. Kalau saya ngalamin konseling, orang berjumpa seperti itu. Pernah nggak kamu bilang, aku nggak mau nikah. Cabut perkataan itu. Cabut perkataan, punya pacar, relasinya bagus, menikah. Saya juga berjumpa dalam perjalanan saya melayani dan konseling orang nggak punya anak. Tentu diawali dengan pertanyaan, kamu pernah tes nggak soal kemandulan? Pernah sih. Isti saya normal, saya normal. Pasti akan saya bertanya berikutnya. pernah nggak dimalai orang tua atau kamu bikin jengkel orang tua sampai orang tua berkata, mudah-mudahan kamu nggak punya anak. Biar nggak susah yang mama punya anak seperti kamu. Lalu kamu bales. Ya nggak apa, nggak punya anak. Hati-hati dengan perkataan, hidup mati dikuasai lidah. Saya berjumpa dengan orang yang menikah lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun, sebelas tahun. Karena saya ini dulu nggak ngajari pola nafas ya. Saya nggak jadi pola hidup, kehidupan. Karena saya dikenal sebagai hamba Tuhan. Dan saya udah mulai berkotbah itu dari sejak saya kuliah malah. Lulus kuliah 87, saya udah kotbah di hari Minggu di gereja. Sampai hari ini. Saya keliling dunia ini, Eropa, Amerika, Australia, kemana-mana. Banyak tema keluarga, melayani keluarga. Maka berjumpa dengan orang-orang yang punya masalah keluarga. Di antaranya orang nggak punya anak. Dalam pengalaman saya belasan tahun ketika orang nggak punya anak, saya bawa pada pemulihan relasi khususnya dengan orang tua. Iya, Pak. Saya pernah berkata, Lui, Pak, saya nggak punya anak. Biar nggak susah kayak mama. Nikah, nggak punya anak bener. Kalau saya bilang, cari orang tuamu. Cabut perkataanmu di dalam orang tuamu dan minta orang tuamu juga kalau pernah mengutuki kamu nggak punya anak, untuk sekarang mendoakan kamu supaya kamu punya anak. Aku nggak bisa bikin mujijat. Tuhan yang bikin mujijat. Tapi Tuhan itu mau orang itu beres, orang itu pulih. Karena pemulihan itu lebih penting. Apa artinya sembuh? Kita sembuh, mati, badan kita jadi tanah juga. Kita habis ratusan juta atau miliar untuk kesembuan badan, mati, badan kita jadi tanah. Jadi sebenarnya bagaimana dari sakit itu membawa kita pada kesempurnaan. Dari sakit itu memproses jiwa kita, nyawa kita, roh kita itu jauh lebih penting. Syukur, roh sehat, badan sehat, dan begitu. Tapi ketika orang punya masalah dalam tubuh, sampai nggak bisa punya anak, mandul, sembuh, punya anak. kenapa? Karena yang akarnya dicabut. Tentu tidak punya, tidak semua penyakit itu akarnya dari roh dan jiwa. Misalnya, pergi ketemu orang COVID, ketularan, ya itu kan bukan jiwa. Diobati ya sembuh. Udah jalan hati-hati, ketabrak orang mabuk. yaitu sakit yang nggak ada hubungan sama roh, sama jiwa. Tapi kalau sakitnya itu betul-betul karena hal itu, maka ketika itu diberesin, otomatis-betul sembuh dong. Karena memang penyebabnya itu. Jadi tidak selalu. Tapi kita mencoba, kalau ternyata hal-hal ini yang terjadi, ya kita beresin, maka kesembuhan pasti menjadi dampaknya. Kembali kepada Ayu. Ketika Ayu berjumpa dengan Tuhan, membuat dia pada kesadaran, dan dia mulai mencabuti perkataannya. Maka saya akan bikin list-nya lagi, lalu kita praktek, dalam bentuk praktek olah nafas singkat. Ayu mencabut perkataan. Nah sekarang kita, gunanya ini kan untuk dibawa pada kita. Siapa di antara teman-teman, saya pun juga pernah mencabut perkataan, nggak pernah berkata, aku nggak mau nikah, aku nggak mau punya anak, lebih baik aku mati. Maka sekali lagi saya minta maaf kalau saya bertanya dengan pegas, mau sembuh atau mau mati. Kalau mau sembuh, maka proses kesembuhan jiwa, itu dengan cara mencabut perkataan, dengan kata lain adalah mengaku di hadapan Tuhan, lupa kita mencabut hal itu. Kembali kepada teorinya, detrit sklink heart. Maka itu ada di areal spirit dan mental. Kalau kita bicara, seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita mengundang Tuhan, menjadi Tuhan atas hati kita, atas perasaan kita, Tuhan bongkar hati kita, Tuhan bongkar pikiran kita. Kalau Tuhan ingatkan, bahwa memang pernah kita mengutukkan diri sendiri, pernah berkata, lebih baik mati, dan perkataan-perkataan yang lain, maka kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku cabut perkataanku Tuhan. Aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Tuhan, saya banyak belajar soal agama. Saya orang beragama, tapi saya belum mengalami Tuhan. Aku minta Tuhan ada di hatiku dan bersihkan hatiku. Maka saya berharap atau berdoa, kalau ayo sembuh dengan proses itu, dan saya pun juga sebenarnya mengalami hal yang sama dengan proses itu, mengalami kesembuhan. Harapan saya adalah berbagi kehidupan, apa yang saya alami, teman-teman juga mengalami. Nah, sekarang kita akan praktek 20 menit mungkin. Setelah itu kita banyak jawab. Jam 9 kita selesai. Prakteknya bagaimana? Secara teknis kita akan olah nafasnya itu namanya water breathing. Kalau teman-teman pernah ikut, kalau gampangnya tariknya sama buangnya sama. Itu namanya water breathing. Jadi, tarik nafas misalnya 6 detik. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buang nafas, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang bisa lebih panjang, tariknya 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buangnya juga 8 detik. Ada orang yang nariknya bisa panjang. Tapi begitu buang, pakai buangnya. Kalau itu buangnya 4 ya. Kalau tadi kira-kira aja berarti kalau itu nariknya walaupun bisa panjang cukup 4. Kenapa? Kalau pakai teori energi atau energi ki dari Pak Michael Sungiardi atau pakai ilmunya Mas Kunggung olah nafas ritme, itu ying-yang. Tarik nafas, buang nafas itu imbang. Anak kecil nafasnya imbang. Tapi kita takut, gelisah, khawatir. Itu membuat nafas kacau. Mungkin saya ulangin lagi ilustrasi yang mungkin akan sering pakai. Kita ketemu anjing. Maka kita langsung antara fight mode atau flight mode dalam ilmu modul autonomic nervous system. Yang belum belajar, nanti tunggu akan di-post di grup sampai di modul itu juga. Namanya autonomic nervous system. Di mana kalau kita nafas tarik, itu namanya simpatik nervous system. Kita lepas nafas para simpatik nervous system. Tarik itu fokus. Tarik itu fight mode atau flight mode. Lepas nafas itu relax mode. Tarik nafas itu lepas glukosa. Lepas nafas, simpan glukosa. Sederhananya begitu. Kalau aslinya lebih lumit dari itu. Karena berurutan dari otak, saraf, hormonal, mitokondria, dan sebagainya di modul autonomic nervous system. Bahasa sederhananya adalah waktu kita ketemu anjing. Pilihan kita apa? Fight. Berantem sama anjing. Ah, kecil. Pukul juga mati dia. Fight mode. Atau kita lari. Flight. Waktu kita fight atau flight, energi dilepas dalam bentuk apa? ATP. Energinya larinya ke mana? Ke otot. Karena kita mau berantem, ke otot tangan. Karena kita mau lari, ke otot kaki. Kita lari. Nah, waktu lari itu kita takut. Takut itu membuat denyur jantung nggak teratur, nafas nggak teratur. Sampai kita ada tempat perhentian. Tempat peristirahatan. Tempat keselamatan. Apa itu? Kita lari, lihat tetangga, punya halaman. Pintunya buka, kita masuk, ceplet, kita tutup pintu-pintu. Jret. Ah, aman. Nah, waktu aman itu kita bernafas. Ah, lega. Aduh, lega. Aduh, lega. Kita buang nafas, enak banget. Itu sebenarnya parasipatetic nervous system. Itu energi yang dilepas, gula yang dilepas di seluruh tubuh, gulanya disimpan lagi. Jadi sebenarnya ketakutan sementara itu nggak apa-apa. Manusiawi. Takut sementara, gelisah sementara, lari sementara itu nggak masalah. Tapi jangan berjam-jam dikejar anjing. Itu nasib kurang bagus. Apalagi tiap hari ketemu anjing, nasibnya kurang baik. Masuk setiap hari ketakutan. Nah, masalahnya kan dalam hidup ini kadang yang bikin takut kan bukan anjing ya. Utang, tagian, masa depan, dihancem PHK, mau bangkrut, pernikahan yang kacau, anak yang kurang ajar, orang tua anak, orang tua yang KDRT. Itu bikin kita seolah-olah kayak dikejar anjing setiap hari. Nah, pas kita terkena-kena, kita stress, deadline, 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 fokus, fokus. Kita kurang, kita kurang, kita kurang nafas lega. Makanya kalau Daud itu kan dikejar mertuanya, mau dibunuh. Tapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku, di padang yang berumput hijau. Dia dikejar mertuanya, mau dibunuh, diburu dengan begitu banyak tentara. Dia merasa aman. Maka dia berkata, Tuhan itu tempat kelegaanku. Maka Alkitab menulis, dua tawari, pasal 29, lalu matilah Daud. Putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kemuliaan. Daud mati di umur yang panjang, rambutnya putih, dan penuh kemuliaan. Tapi hidupnya penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Tapi dia orang yang bisa mengelola hidupnya, yang begitu banyak gejolak. Seperti orang dikejar anjing, tapi dia merasa aman. Makanya rasa aman kita itu di mana? Saludunya banyak, rasa aman, bangkrut, struk. Kalau rasa aman kita Tuhan. Aduh, tahun depan tahun gelap. Saya tahu tahun gelap, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan menyertai saya. Bersama Tuhan dengan Tuhan, aku aman. Itu namanya kita punya rasa aman. Dan olah nafasnya, nafasnya pasti nafas aman. Kita punya dua sisi. Membetulkan pikiran, sehingga merasa aman, nafasnya teratur dan sehat, hormon teratur, atau kita membuat nafas kita seperti orang yang aman. Maka terbaik, sebenarnya ya kombinasi. Di mana kita merasa aman. Nah, lega. Lega. Nafasnya teratur, tapi waktu buang nafas itu, terutama ya, kita betul-betul mencoba untuk kayak lega. Nah, tapi itu namanya MBSR. Mindful Based Stress Reduction. Oleh nafasnya John Kabat-Zinn, serial mengolah rasa. Tapi ada serial lagi namanya MBCT. Mindful Based Cognitive Therapy. Di mana kita berolah nafas, dengan nafas yang sama modulnya, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, tapi kita mengatur terapi kognitif. Terapi otak, terapi pikir. Lebih dalam lagi, terapi iman. Nah, sebenarnya serial yang saya ajarkan karena Ayub ini, termasuk MBCT, MBSR, kombinasi, bagaimana kita sendiri melatih hati kita, pikiran kita, iman kita, karena iman, keyakinan, sistem, belief, sistem, sistem kepercayaan, itu menjadi sumber energi kesembuhan. Kan kita bicara energi ya, nyipang lagi sedikit ya, soal energi. Kalau senci, itu kita bernafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, nggak ada aturan tarik berapa detik, buang berapa detik, yang ada aturannya adalah lidah tekan ke atas, lidah dijulurkan, tekuk, tekan ke atas, tarik lewat hidup, buangnya seolah-olah ditelan kembali ke ulu hati, tujuannya supaya energi dalam tumbuh berputar, tercapai satu kurataran penuh dengan cepat, namanya dunguan. Mencapai puncak. Dan itu sekali seumur hidup. Dimana ketika tercapai itu, makan itu bukan sembuh, sebenarnya titipus, itu 14 hari dunguan. Dan setelah itu dia bernafas lagi, berbulan-bulan, 3-4 bulan, sehari 4 jam, 5 jam, kalau menurut kesaksiannya titipus, kalau Gavrila yang sembuh dari kanker, tanpa kemo, tanpa radiasi, Gavrila itu standium 4. Dia standium 2, kemo, radiasi kepenang, sembuh, 2 tahun lagi, kampung, standium 3, kemo, radiasi, sembuh, 2 tahun lagi, kampung, standium 4, dia capek, Tuhan, aku nggak mau kemo, nggak mau radiasi, kalau Tuhan panggil, panggil. Kalau mati, mati, tapi sebelum mati, saya mau mencoba alternatif tanpa kemo radiasi, dan dia olah nafas. Ya, senci. 3 jam sehari, berkeringat, seperti diiris-iris, seperti dikemo, rasanya mirip, 3 jam sehari, sampai energinya berputar, setungguan namanya. Nah, kenapa saya nggak ngajarin itu? Karena John Kabat Sin punya teori yang lain mengenai energi, di mana energinya itu lebih daripada hati. Energi hati itu contohnya gini, Ibu capek hidup, kenapa berantem sama suami, lebih baik mati. Tapi kenapa nggak jadi mati? Karena punya cinta kepada anak. Kalau saya mati, gimana anak-anak? Nah, mama hidup demi kau, anak. Kalau ingat papamu, pokoknya mau mati, tapi demi kau, mama hidup. Cinta kepada anak, bikin orang yang tadinya pengen mati. Nggak, saya nggak akan mati. Saya akan pelihara anak-anak saya. Kalau suami nggak ngasih saya uang, saya akan belajar cari uang. Saya akan hidupi anak-anak saya. Itu energi cinta. Nggak pakai olah nafas. Karena John Kabat Sin seorang psikiatri, dokter, maka dia lebih menekah. Jadi, waktu saya belajar olah nafas sama Pak Sugeng Paluyo, ketua dari Yayasan Upakara Bakti. Itu Pak Sugeng banyak melajar juga, pengalaman, mantan cindral untuk olah nafas. Jadi, saya belajar serialnya John Kabat Sin itu, pertamanya dengan Pak Sugeng Paluyo. Saya itu, saya perdalam di Google, di YouTube, modul demi modul. Saya bilang, Pak Sugeng, Pak Sugeng, lidahnya harus diteko, nggak? Walaupun saya nggak belajar formal, kelas senci, tapi kan ya, comot sana, comot sini, kelihatan. Lalu saya bertanya, ah, John Kabat Sin nggak ngajarin gitu, Pak? Pak Pak, nge-teko boleh? Nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? energi itu bukan dari, kalau secara akupunktur, secara senci, lidah diteko itu menyambung putaran depan, putaran belakang, disambungnya di lidah yang diteko. Nanti Pak Michael Sungyardia mengajarkan hal itu. Tapi, kalau dari sisinya John Kabat Sin, energi itu lebih banyak diperasaan. Rasa cinta, energinya kuat sekali. ketika digerakkan oleh belas kasihan, tenaganya muncul. Kita capek hidup, capek melayani, dipenuhi kasih Tuhan, capeknya hilang. Nah, saya termasuk yang sangat kuat, meyakini energi dari cinta kasih ini. Makanya di Jorga Kabat Sin, ada namanya pola nafas cinta kasih, pola nafas ikhlas, pola nafas pengharapan. Teman-teman yang masih gabung grup, kita masih di Mimbov 1, Mimbov 2, seminggu ini kita jeda, karena saya ada di tempat camp yang memang pagi hari bersama-sama para peserta senci, maka Mimbov 2-nya saya tunda. Tapi nanti setelah Mimbov 2, kita akan masuk di pola nafas pengharapan, kasih, suka cinta, kita olah rasa, sampai rasa kita kuat, mental kita kuat. Sembuh saja pokoknya. Kekuatan, kesembuhan dari mental. Nah, sekarang ini kita masih, kalau sekarang ini malam ini, kita kekuatan kesembuhan dari roh kita. jiwa, lebih dalam lagi sebenarnya, roh. Roh itu apa? Keyakinan, iman, keyakinan akan, kalau, detrit sklinghart, hubungan dengan kuasa supranatural. Ya sudah, kalau bagi saya jelas, kuasa supranatural itu ya Tuhan. Di mana kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau mati, aku mau sembuh. Sembuhkan batin saya, sembuhkan mental saya. Kita langsung praktek saja. Saya juga akan praktek, ikut. Jadi saya akan puterkan sebuah lagu sebagai soundtrack. Saya pilih lagu yang katanya Tuhan tanpa nama. Jadi saya pilih lagu-lagu yang kita bisa semuanya dengar, apapun agama kita. Walaupun memang saya pilih lagu dari saya, tapi itu akan mewakili. Kalimatnya, liriknya bisa dinikmati, beda dengan senci, tanpa lagu, tanpa lirik, MBCT, buruk olah nafasnya ngeceh, bicara gitu ya. Kamu tuh gunung, kamu tuh kuat, dan seterusnya. Kalau saya berkata, bukan kamu tuh gunung gitu ya, kamu ciptaan Tuhan, buah tuh hebat. Jadi kalimatnya aja beda. Kita akan olah nafas, boleh duduk saja, mau tidur juga nggak apa-apa, yang sakit ya tidur, tidur di ranjang, bahkan mungkin di rumah sakit, yang lain-lain bisa duduk, tutup mata, kayak orang berdoa, tangan terbuka, bukan karena kita posisi apa, tapi kita tangan tertutup, nafasnya pendek, kita terbuka, nafasnya lebih leluasa, kita tarik nafas pelan-pelan, kita buang nafas pelan-pelan, ritmenya masing-masing, mau buang tarik 5 detik, buang 5 detik, mau tarik 6 detik, buang 6 detik, tapi imbang, sambil bernafas demikian, kita, hati kita berdoa. Pertama, saya akan putarkan lagu, teman-teman boleh juga menikmati otaknya, logikanya, mindsetnya, lirik dari lagu, itu sebagai kayak sugestinya. Kita akan mulai, nanti saya akan hentikan lagunya, tapi kita tetap, tetap pelan nafas, dan saya akan pimpin, seperti sebuah doa, atau kata-kata sugesti, atau kata-kata imannya. Lagu pertama, saya akan ambil dari lagunya Nikita, yang namanya, Tuhan itu pemilik hidupku. Kan tadi saya bilang, kalau kita ini, lampu rusak, kita bawa kepada pabriknya. Kalau kita ini handphone, kita bawa ke pabriknya. Tapi kan kita bukan handphone, kita manusia. Kita datang kepada Tuhan, yang adalah pemilik hidup kita. Saya akan putarkan lagu, sebagai soundtrack. Kita akan mulai dulu, silahkan teman-teman, tutup mata, tangan dibuka, ambil nafas pelan-pelan, Tuhan pelan-pelan, kita praktek bersama. Tuhan pelan-pelan, Dalam tanganmu, ku serahkan hidupku, putaruh hanyu, harapku terdampu, kemenanganku, hanya ada di dalam janjimu, engkau lah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tanganmu, ku serahkan hidupku, ku taruh penuh, harapku penyamu, kemenanganku, hanya ada di dalam janjimu, engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya, semuanya, semuanya izin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, supaya ku tahu, ku pemilik hidupku. dalam tanganmu, ku serahkan hidupku, ku taruh penuh, ku taruh penuh, harapku pendamu, kemenanganku, hanya ada di dalam janjimu, engkau lah Tuhan, pemilik hidupku, semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya tak seizing dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, terjangkau kan,... dan tempat yang terjadi dalam hidupku. Semuanya, ada di dalam hidupkuWhat tentang kisah ini yang tare ketilling dari aduk, Ya tu dan berlagakir ada di dalam hidupku. Saya menggap embora both by intelligence atonna, algo yang terjadi dalam hal ini. vue sebenarnya dirimu , kita akan ketika tempat kemudian, kita akan ketika dapat kerumahan linkah yang dapat bayar dengan konc meditate, memperhatikan berikutku! Terima kasih telah menonton 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 Hukum itu Aku ingin menikah Aku ingin menikmati dunia ini Aku ingin menikmati dunia ini Aku mau berguna bagi orang lain Beri aku kesembuhan Berpanjang Nafasku Aku ingin hidup Kalau teman-teman Kalau teman-teman pernah berkata Aku tidak mau nikah Aku tidak mau punya anak Cabut perkataan itu Dan katakan Tuhan Aku mempunyai keturunan Buka kandunganku Abraham punya istri Namanya Sarah Itu mandul Tuhan Buka kandungannya Yaakob Punya istri Namanya Raquel Itu mandul Tuhan Buka kandungannya Saya punya adik 6 tahun Tidak punya anak Saya punya sopir 8 tahun Tidak punya anak Saya punya kongsi 11 tahun Tidak punya anak Saya berjumpa dengan orang-orang Yang tertutup kandungannya Dan Tuhan Buka kandungannya Punya anak Melahirkan Maka kalau saya menantang Saudara Mau apa tidak Kalau saudara Mau sembuh Ada dokter Kita sekarang dokter Ada dokter kehidupan Itulah Tuhan Yang tidak pernah ingkar janji Yang kuasanya tidak berubah Bagi saya Tuhan itu nyata Dalam hidup saya Tuhan itu nyata Dia berkuasa Kalau saya disembuhkan oleh Tuhan Saya menjumpai orang-orang Yang disembuhkan oleh Tuhan Saya menjumpai orang-orang Yang dibuka kandungannya oleh Tuhan Saya terlalu yakin Untuk mengajarkan Teman-teman bisa punya pengalaman yang sama Karena kita hidup di bumi yang sama Yang diciptakan Tuhan Kita anak-anak manusia Milik Tuhan Tinggal kita datang kepada Tuhan Istilah dari Ibu Sinta adalah Pesan cinta Tuhan lewat penyakit Pesan cinta Tuhan Kalau saya terperluas lagi Pesan cinta Tuhan lewat masalah Waktu saya bangkrut Tahun 2019 Saya tidak berani berkata Tuhan Kenapa saya bangkrut Saya tidak berani Seperti orang punya HP Dan kembali ke kaunter Kenapa rusak Saya tidak berani bertanya Kenapa Tuhan Tuhan aku melayani Aku hidup lagi sesama Aku mengalami sekolah di pedalaman Kenapa aku bangkrut Aku tidak bertanya seperti itu Aku berpikir Apa rencana mu Tuhan Sehingga kau izinkan aku bangkrut Apa yang harus aku lakukan Pasti bukan untuk usaha lagi Bukan bisnis lagi Dan lewat kebangkrutan saya Tuhan seperti memberi saya tugas baru Ajari orang lain hidup Kamu sudah punya rumah Anakmu semuanya sudah lulus Semua anakmu sudah kerja Kamu cari apa lagi Tadinya saya pikir Aku mau lebih kaya lagi Aku mau bangun happy holiday Mau bangun happy holiday Pak aku butuh dana ratusan miliar Pakkan hingga triliun Aku mau kaya rakyat Dan aku mau bangun taman pendidikan Atau anak-anak Tuhan Aku pun tidak mau bangun Untuk diri saya sendiri Tuhan bilang orang lain akan bangun Atau kamu punya tugas baru Saya bersyukur dengan tugas yang baru Saya bersyukur dengan panggilan yang baru Orang lain gak sampai rugi ratusan miliar Satu miliar, dua miliar Stroke, stres Kenapa saya tidak stres Kenapa tidak stres Kenapa saya sehat Kenapa saya antusias Kenapa saya cheerful Saya punya kekuatan Tubuh roh saya kuat Saya punya relasi dengan Tuhan kuat Yang membuat saya mengalami Kembali lepas obat diabetes Mengulang tahun 2009 Yang pernah saya alami Karena itu saya mau berbagi pengalaman Dengan teman-teman Berbagi kesehatan Panggil nama Tuhan Nakui Tuhan sebagai sumber kesehatan Kita lanjutkan lagi nafas kita Saya ingin mengajak lagi kita Bernafas sekali lagi Dengan sebuah lagu Tutup mata Tetap ambil nafas pelan-pelan Buang nafas pelan-pelan Saya ganti sebuah soundtrack lagu Untuk kita menikmati Nafas kita malam hari ini Kita ingin mempersembahkan Nafas kita Hidup kita ini kepada Tuhan Ini aku Semua milikku Kuserahkan padamu Tuhan Penyesalan dan kebangkangan Suka dan doa Semua kuserahkan Yang telah lalu Yang akan datang Hasrat dan harapan Yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semu kuserahkan Dalam tanganku Dalam tanganku Ku bersembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Ku kemuliaan Ku bersembahkan hidupku Ku bersembahkan hidupku Sebagai pesudaran Yang berkenan padamu Ku bersembahkan hidupku Terima kasih. 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 Ya teman-teman boleh mengakhiri dengan doa pribadi sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih Tuhan buat olah nafas malam hari ini. Kami belajar dan kami bernafas menikmati Tuhan. Kami belajar hidup Tuhan. Kami belajar menikmati nafas kami. Kami hidup terlalu sibuk. Kami hidup terlalu sibuk sampai kami tidak pernah menikmati nafas. Tapi kami pagi hari ini. Tapi kami pagi hari berolah nafas Wim Hof untuk menaikkan metabolisme, saturasi, PH. malam hari ini adalah malam hari kami bernafas. Malam hari kami bernafas menikmati Tuhan. Tuhan penolong kami, Tuhan perlindungan kami. Kami akan tidur dan tidak terbangun. Kami akan tidur dan kami sehat. Seperti Engkau berkata Tuhan dalam pernyataan lewat Raja Daun. Bahwa dalam tidurnya, Engkau sembuhkan sama sekali dari penyakitnya. Karena kami tidur dalam hadirat Tuhan. Ketika kami tidur, pikiran kami juga istirahat. Hati kami istirahat. Kami mengalami deep sleep yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran nafas dan pelajaran hidup malam hari ini. Amin. Kita selesai pelajarannya. Tapi ketika masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Kalau ada dari teman-teman, sudah ditulis di chat. Malam Pak, saya lagi radang, badan sakit, semua panas. Apa bisa ikut di sini? Bisa ikut. Untuk radang, itu berarti namanya peradangan. Peradangan itu berarti inflamasi. Anti-inflamasi itu protein namanya interleukin 10. Dan sama juga dengan obat-obat anti-inflamasi itu obat-obat kimia yang serupa dengan interleukin 10. Sedangkan interleukin 3, 6 itu malah juga mendongkrak inflamasi. Nah, yang menariknya, kalau disimak, sepertinya saya sudah pause hari ini atau kemarin atau dua hari yang lalu. Dalam sehari dua hari ini, kan saya pause ya. Wim Hof dan anti-inflamasi. Jadi yang mengalami peradangan, baik karena serangan virus, COVID, sehingga terjadi peradangan di tenggorokan, atau istri saya lututnya sakit, berarti peradangan di lutut, itu hebat banget menurut saya. Setelah belajar aneka aliran olah nafas yang dampaknya 2-3 hari terasa untuk peradangan Bim Hof. Kalau sendiri, kan untuk tungguan itu butuh 50 jam. Anda olah nafas sehari 1 jam, Anda butuh 50 hari. Karena bisa 60 hari. Tapi kalau sehari 3 jam, maka mencapai 50 jamnya itu lebih cepat. Di sini ada adir Pak Frans, yang saya dapat WA-nya dari Pak Frans. Dalam waktu 2-3 minggu, Agustus sampai November. Agustus sampai November. Jadi Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan ya. Rambutnya menghitam, Pak Frans. Biar tahu orangnya ini ya. Tak spotlight ya. Pak, rambutnya tunjukin, Pak. Yang kelihatan malah punggung. Saya terima fotonya. Pak Frans, nomornya sudah 73 ya. Betul ya, Pak? Ya, jadi 70-an. Kalau saya 60-an. Tapi hebat, rambutnya hitam lagi. Jadi, berarti regenerasi selnya di kepalanya bagus banget. Saya saja belum seperti itu. Saya juga nggak semir ya. Saya asli, nggak semir, tapi agak tipis sedikit, lalu ada putih-putih sedikit di sini. Tapi di umur saya 60 ini, kalau saya foto bersama dengan adik saya, yang umurnya 44. Saya dengan adik saya paling kecil itu beda, 16 tahun. Saya pernah foto bareng, dan segera saya upload gitu, kakaknya, kakak Jero tinggal di mana? Apalagi sama kakak saya. Saya punya adik lagi, yang hanya beda 6 tahun, itu juga ubahnya lebih banyak daripada saya. Jadi kalau saya foto bersama dengan 5 bersaudara, muka saya paling muda. Ya, regenerasi sel. Nah, yang bikin tua itu juga inflamasi, peradangan. Sakit, bahkan kanker itu juga salah satunya, selain metilasi, itu peradangan. Peradangan itu membuat, misalnya, sel membelah error. Peradangan, karena kurang antioksidan, atau hormonnya kacau. Bicara peradangan, maka BIMFOV terbaik, menurut saya. BIMFOV 2. Itu bagus banget untuk anti-inflamasi. Di modul yang saya baru post, mengenai BIMFOV 2 dan inflamasi, nanti teman-teman bisa melihat, proses medisnya itu gimana, kalau lah nafas itu bisa anti-inflamasi. Itu penjelasannya di modul. Tapi malam ini dengan pertanyaan ini saya singkat. Badan sakit, radang, nanti kalau tak post berikutnya lagi, adalah BIMFOV dan COVID. Atau sebelumnya pernah saya post, itu pas saya lagi COVID itu memimpin olah nafas. Tetap BIMFOV 2. Tapi tenggorokan saya, karena peradangan gara-gara COVID, dalam 2 hari radangnya hilang, hari keempat udah negatif. Mengapa tidak ada audio? Yang lain mestinya ada dong ya. Gambar suara, ya itu di bawahnya. Pak, malam berapa lama praktek BIMFOV 1, Pak? Saya sudah 3 bulan. Sebenarnya 2-3 minggu cukup. Setelah bisa saturasi 99 atau 98, masuk BIMFOV 2. Tapi 2-3 minggu nggak masalah. Kalau 3 bulan, kelamaan. Terkecuali memang ada asma, bronkitis, sehingga saturasinya masih 95, 94, susah 100. Tapi kalau sudah 3 bulan, menurut saya sudah cukup. Perhari 2-3 kali, 2-2 menit cukup. Pekan sehari sekalipun bagus, kalau bisa 2-3 kali, terutama kalau yang miom, kista, kanker, PH urinnya masih di bawah 6, ya memang 3 jam sekali. Kayak orang senji saja, 1 hari mesti 3 jam. 1 jam, 1 jam, 1 jam, kasih 3 waktu, pagi, siang, sore, maling-maling 1 jam. Kalau BIMFOV cukup 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sampai nanti... Ya, tadi putus sinyalnya. Malah, belum di hotel pakai 5V. Hemat. Jadi, BIMFOV kalau 3 bulan, sebenarnya 2-3 minggu cukup. Oke, selanjutnya lagi. Pak, kenapa penyumbatan di otak, tangan kanan, tremor, tangan kiri lemas? Kalau kenapanya, itu nggak tahu. Ya, karena saya bukan dokter, tapi dokter. Jadi penyumbatan di otak itu kan macam-macam, ya. Bisa pembuluhannya sempit, darahnya kental, tapi yang pasti itu bisa sembuh dengan olah nafas. Jadi kalau kenapanya, ya, dokter mungkin lebih tahu. Begitu di MRA atau di scanning, karena penyumbatan di otak itu kan bisa karena ada pembuluh yang menyempit. Saat menyempit tadi, tekanan jantungnya berdetak keras, maka kencang di situ. Ada lemaknya, ada kolesterolnya. Kolesterol tinggi nggak masalah. Tapi kolesterol yang tinggi, di atas 220 tadi, bersama dengan gulanya naik. Kenapanya gula naik? Karena kebanyakan tarik nafas, kurang lapas negak, kayak gelisah, takut, kayak dikejar anjing, gitu ya. Lepas gula. Makanya orang itu kalau kolesterolnya di atas 220, maka sebenarnya kolesterol 300 itu nggak masalah. Kalau gulanya rendah. Tapi siapa yang nyamin gulanya rendah? Kan saya udah nggak diabet, Pak. Nggak diabet, lagi marah, lagi ketakutan, maka lepas glukos. Karena itu energi. Energi itu adalah gula yang dimetabolisme, sehingga menjadi ATP. Atau lemak dimetabolisme, jadi keton, keton, lepasin ATP. ATP itu energi. Energi itu kalau disenci, energi, energi. Kalau di kedokteran, ya itu dari gula, dari keton, dimetabolisme menjadi ATP, dan itulah energinya. Energi dari kapal hidrat, misalnya 8 ATP, lemak 30 ATP. Ketika takut, gelisah, stres, marah, lepas glukos, simpanannya dilepas gulanya. Kenapa? Untuk fight mode atau flight mode. Pas gulanya dilepas, naik, kolesterol lagi tinggi, kental, daranya kental, nyumbat. Nyumbat di otak, nyumbat di mana, nyumbat di mana. Kalau bagaimana, kenapanya, tentu orang-orang bisa berbeda, dokter bisa menjelaskan. Tapi yang saya mau jelaskan adalah, itu bisa sembuh lewat olah nafas. Simak modul yang Wim Hof dan stroke. Itu sudah. Setahu saya, saya pernah post di WA Group itu, Wim Hof dan stroke, lalu Wim Hof dan inflamasi. Berikutnya nanti, Wim Hof dan COVID, lalu kita banyakkan banyak praktek. Jadi, kalau kenapanya, dokter lebih tahu, tapi yang pasti bisa sembuh. Dengan olah nafas. Oke, Pak Jarot, bisa, enggak, misalnya suami tidak mengenal Tuhan, suka mengutukkan anak, selama hal kecil, apakah istri bisa mencabut, kutukan suami, atas nama suami, mencabut kutuk suami terhadap anak? Yang paling bagus adalah anak. Jadi, segini, kita dikutukkan orang tua. Lalu orang tua kita bakal sudah meninggal. Nah, gimana? Sekali lagi, kita lahir lewat orang tua, tapi kita miliknya Tuhan. Kita tidak akan terkutuk kalau kita tidak mengakuinya, tidak menerimanya, kita menolaknya, dan kita tidak terintimidasi. Dengan kata lain itu gini, orang tua, kalau pelajarannya, Ibu Sinta saja ya, karena memang ada di WA Group kita. Pelajaran mengenai kesembuhan batin dari sisi psikologis. Jadi, orang itu bisa bermasalah akibat alam bawah sadarnya dikuasai oleh perkataan yang di ucapkan pihak otoritas. Pihak otoritas kan orang tua, misalnya. Susah cari uang kami. Wah, dikutuk, anak bodol, anak goblok, waduh, waduh. Itu karena berulang-ulang, rapetisi, di ucapkan oleh pihak otoritas masuk alam bawah sadar. Bahkan otoritas ini, pihak otoritas ini bisa jadi, misalnya, orang bergerja, maaf saya ngomongi gereja, tapi orang bergerja di pendetanya yang salah atau sesat. Pendetanya ini, saya baca buku namanya Sihir Dalam Gereja. Ngutukin jemaatnya. Kalau nggak nurut, awas loh, kena kutuk loh. Mendengar omongan saya, dagang, susah, itu pendetanya, tapi ngutukin. Karena percaya sama pendetanya, akhirnya termakan nih. Kena termakan. Kayak kena kutuk beneran. Jadi orang itu bisa kena kutuk beneran kalau dia termakan. Kenapa termakan? Karena yang mengucapkan ayahnya sendiri, ibunya sendiri, diulang-ulang, repetisi, masuk alam bawah sadar. Gimana mau sembuhnya? Saya bisa ibu memimping anaknya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu anaknya punya keyakinan. Mau bapak, mau ibu, mau pendeta, mau siapa saja, ngomongin saya. Nggak ngefek dalam hidup saya, karena hidup saya punya Tuhan. Dan tidak boleh punya reaksi negatif. Jadi malah anak ini, Tuhan, aku berdoa buat bapakku. Bapakku begitu, karena dia nggak kenal Tuhan. Karena bapak nggak mengalami Tuhan. Tapi aku mengalami Tuhan. Aku dalam perlindungan Tuhan. Dan kutuk bapakku, kutuk siapapun juga tidak menipa aku. Mau kutuk dari dukun, mau kutuk orang sakti, Tuhan lebih sakti saja. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda bebas dari kutuk. Karena Anda dalam perlindungan terkuat di muka bumi ini. Anda dalam perlindungan terkuat di muka bumi. Siapa? Yang punya bumi. Yang punya bumi dilawan. Tapi kita jangan berlindungi sama yang lain-lain. Kita berlindungi sama Tuhan. Nah, ketika kita dikutuk oleh pihak otoritas pun. Nggak akan kena aja. Termasuk orang tua. Nah, kalau orang tuanya nggak sadar-sadar, kan orang tuanya nggak mencaput kutuknya. Kita bisa cabut kutuk atas diri kita. Dengan cara kita punya Tuhan. Tuhan, aku miliknya Tuhan. Aku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Maka dari saya pilih kata-kata lagu yang pas. Aku persembahkan hidupku untukmu, Tuhan. Tuhan, aku milikmu. Aku milikmu. Aku milikmu. Aku ini milik Tuhan. Tuhan, aku bukan orang terkutuk. Aku orang yang diberkati. Orang tua aku bilang, kamu susah cari makan. Tidak. Karena aku anaknya Tuhan. Kalau aku diberkati nanti, aku mau berkati ayahku. Aku mau tunjukkan kepada ayahku. Aku orang yang diberkati. Jadi kita dikutukin, tapi kita tidak benci sama orang tua. Kita bukan karena kesombongan. Tidak tunjukkan nanti. Kalau aku bisa diberkati. Itu kan beda ya. Kalau aku diberkati nanti. Daud itu berkata begini, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi Daud itu tidak disayang orang tuanya. Karena dia paling kecil di rumahnya. Bahkan paling kecil, paling aneh, paling beda. Karena dia punya kakak namanya Abinadab, Eliab, Syama, dan seterusnya sampai tujuh orang. Tinggi besar, sedangkan Daud itu paling kecil. Makanya aku ke Daud mau pergi melawan Goliath, itu diketawakan sama tentara. Jauh-jauh. Gak usah perang deh. Coba pakai baju perang dulu. Lalu dia pakai baju perang, pakai ketopong, pakai helen, tidak bisa jalan. Diketawakan lagi. Tapi Daud tidak menketawakan dirinya. Bahkan Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi belum titik, masih koma. Tuhan menyambut aku. Jadi Daud itu contoh bagaimana orang tuanya gak sayang dia, tapi dia dekat sama Tuhan. Singkat ceritakan, Daud diangkat sama Tuhan, jadi raja. Waktu dia diraja, semua kakak, kakaknya, ibunya, bapaknya, dia pelihara. Jadi dia gak dendam sama orang tuanya. Dia gak dendam sama kakaknya. Dia pelihara orang tuanya. Jadi, maka Daud diberkati. Daud gak akan akutuk orang tuanya. Jadi kita perlu, yang penting itu respon kita sebenarnya. Kalau misalnya ibunya yang sadar, yang paling penting itu penyadaran. Supaya anaknya sadar. Kayak Ayub kan sadar. Ketemu Tuhan lalu dia sadar. Itu yang paling penting. Wah ibunya perlu membawakan anaknya pada kesadaran. Pak, kalau orang tua sudah meninggal, sekaligus berarti tidak terjawab tadi ya, orang tua sudah meninggal. Yang ngutuk orang tua. Ya tadi kita datang sama Tuhan. Karena orang tua sudah meninggal, mau gimana? Bisa. Kan kita ini miliknya Tuhan. Jadi sudah sekaligus menjawab. Pak Jarod, saya di Youtube, saya lihat ada musik yang katanya frekvensi, kalau didengarkan, membuka mata ketiga, saya gak tahu. Yang pasti, ya mata kita dua sih. Tapi ada mata jasmani, ada mata rohani. Ya mata rohani itu bagi saya, kalau kita melihat Tuhan, berarti mata rohani kita terbuka. Atau kita memahami pelajaran Tuhan, berarti mata rohani kita terbuka. Kalau mata ketiga, saya gak tahu. Tapi kalau di Youtube, misalnya cari olah nafas untuk musik, ya memang yang secara frekvensi. Misalnya, musik untuk kanker. Nah itu kalau Pak Mas Gunggung, yang pernah saya undang dalam pelajaran olah nafas ritme, itu gini, misalnya panjudara atau ginjal, itu frekvensinya begini. Kalau mau sembuh, olah nafasnya yang ritmenya begini. Musiknya disesuaikan juga yang sekian hurt. Saya yakin di Youtube itu ketika mengupload, ini musik buat kanker, ini musik buat diabetes, musik sekian hurt untuk apa, mestinya sih benar. Maksud orang, mau jeromperongin orang lain. Tapi kalau udah bicara soal mata satu, mata dua, mata ketiga, energi kesembuhan, terus terang saya agak mistis. Kalau ada bau mistisnya, saya itu sangat hati-hati. Tapi kalau itu ilmiah, atau kalau enggak, kalau saya akan sering menyarankan teman-teman muslim, masuk ke Youtube aja ketik musik meditasi islami. Muncul, muncul. Yang Kristen Katolik, yang Katolik, musik meditasi Katolik, muncul. Lagu-lagu Katolik, yang Kristen, musik meditasi Kristen, atau kalau enggak, yang musik instrumentalia Kristen. Itu kalau bagi saya kan, manusia itu roh jiwa dan tubuh. Jadi ada mata jasmani, ada mata rohani. Mata rohani, bagaimana mata kita berhubungan dengan roh Tuhan. Kalau bagi saya begitu. Enggak ada lagi pihak lain, pihak ketiga. Pihak yang harus kita hubungin. Karena di luar itu, bisa setan, bisa arwah. Kalau kami di kekristianan itu enggak boleh bicara sama arwah. Enggak boleh bicara sama orang nanti. Atau mengundang, kayak jalankum, memanggil arwah. Jadi itu enggak. Jadi ya sudah, manusia Tuhan. Kalau di luar itu, terus terang saya, bergunanya sih mungkin ya, tapi iya apa tidaknya itu yang, karena saya enggak tahu enggak tertarik untuk yang agak ada mistis-mistisnya. Kalau saya, enggak usah lah. Teman-teman cari yang nyaman saja, yang aman. Enggak ada keberatan teologis, enggak ada keberatan apa, nanti suaminya juga. Jadi enggak, kamu itu macam-macam. Kalau makanya, mestinya yang hidup ini nyaman. Terima kasih, malam Pak, saya kok ngantuk saat pola nafas terlalu lama? Iya lah. Kalau pusing juga berhenti saja. Terutama kayak misalnya BIMBOF 1, yaitu kan 20, 200 kali. Tarik, buang, tarik, buang. Pusingnya pas ke 100, 100 berhenti saja. Tapi sebenarnya kalau tadi yang sampai, saya sudah tiga bulan, siap masuk BIMBOF 2 enggak? Kalau udah enggak pusing, siap. Kalau pusing sebenarnya agak riskan untuk masuk BIMBOF 2. Harusnya BIMBOF 1 itu, tarik, buang, enggak pusing lagi. Tapi kalau pusing, misalnya kayak dalam hari itu, hari itu kebanyakan, coba aja sehari sekali dulu. Karena emang juga sebenarnya olah nafas itu enggak usah sering-sering kok. Kecuali yang sen sih, memang harus mencapai 50 jam. Maka itu kan beda aliran ya. Kalau di BIMBOF itu ya, dia ngajarin, do this every morning, you will be okay. Sekali aja, tiap pagi cukup. Sama juga waktu saya tanya Pak Sukeng Paluyo, yang John Kabat Sin, Pak, kita sehari berapa kali Pak? Sekali aja cukup Pak. 30-40 menit sebenarnya cukup. Tapi emang waktu itu bukan untuk olah nafas, terapi, sembuh gitu. Enggak. Emang kebanyakan ini untuk hidup sehat. Di jalan ini aja tiap hari, entar lama-lama penyakit hilang sendirian. Tapi emang tidak dalam, kayak misalnya titipus Pak yang kanker, pergi ke pelatih olah nafas, disuruh 3 jam sehari. Jadi, secara umum, dalam John Kabat Sin dan Wim Hof, itu cuma sehari sekali. Tapi ketika saya sendiri pernah masuk grup diabet, ya suruh 3 jam sekali. Karena emang tes dulu pH darah atau pH urin, dan tidak naik, sangat signifikan. Kalau pusing, berhenti aja dulu. Bahkan tahu kayak dadanya sakit, berhenti aja dulu. Karena ada yang dadanya sakit. Ijin saya membagikan topik ini untuk anak, ya nanti ada rekamannya, saya share di grup, semua yang di WA Group boleh di-share. Jadi, nggak ada yang misalnya, nggak boleh dibagikan. Namanya gratis. Kalau yang berbayar kan malah nggak direkam. Biar ikut program berbayar. Ini kan direkam, dibagikan. Cuma kalau saya menyarankan, kalau berbagi itu terutama hanya Wim Hof 1 dan Wim Hof 2. Bagikan Wim Hof 1 dulu, baru Wim Hof 2. Nanti sebenarnya yang lain itu, nggak urut, nggak apa-apa. Sebenarnya nanti program inner healing, waduh kok enak banget ya. Mau dibagiin, nggak apa-apa. Jadi itu kayak, pola nafas lagi tiga dulu, baru water breathing, nggak apa-apa juga. Nggak ada dampak sampingan. Yang bahaya itu sebenarnya hanya Wim Hof 1 dan Wim Hof 2. Sama sebenarnya sebelum yang lain-lain, body scan. Itu kayak body scan atau autonomic nervous system menjadi fondasi selanjutnya. Tapi Wim Hof 1 dan Wim Hof 2 harus urut. Tapi yang kayak malam ini, soul healing ini sebenarnya tanpa body scan pun nggak masalah. Tapi nanti ketika kita mau terapi kesehatan, itu menjadi penting. Tapi nggak sampai kayak Wim Hof 2, langsung 2 tanpa 1, tahan nafas nggak kuat, saturasi turun nggak bisa naik. Nah, itu kan jadi berbahaya. Selebihnya nggak masalah. Bagaimana untuk suami saya ada penyempitan tiga di jantung? Sama ya. Sekali lagi, olah nafas itu bukan obat, di mana sebenarnya semua modul itu satu kesatuan, di mana nanti akan sembuh lewat berbagai modul yang ada ini pada perbaikan metabolisme atau regenerasi sel. Jangan lupa simak modul regenerasi sel yang sering saya post berulang-ulang di WA Group waktu awal-awal mulai, dan juga Wim Hof dan kesembuhan. link YouTube yang judulnya Wim Hof dan kesembuhan, nggak pernah dipost. Nah, itu nanti untuk proses sembuhnya itu gimana, ada di situ. cara menaikkan tekanan darah yang cenderung rendah. Lagi, kalau tekanan darah rendah itu paling bagus olahraga jalan kaki cepat. Udah tiap hari. Olah nafas juga nggak menaikkan sih, tapi nggak sesignifikan dari naiknya lewat olahraga. Pak Jarod berbatan yang lalu saya jatuh dan menyebabkan tulang kepala kanan saya agak berubah bentuknya, dan saat ini otot leher saya kaku, dan bonggung saya agak menonjol di kanan, apa yang harus saya lakukan untuk sembuh di otot leher. Fondasinya olah nafas, tiap pagi olah nafas, habis olah nafas body stretching. Belum lama saya post body stretching yang Pak Luwardi itu fondasi sebenarnya. Pak Luwardi mengajarkan dua modul, dua sesi agak panjang, itu sebagai dasar body stretching, nanti berikutnya tiap pagi, kalau misalnya nggak mau ikut senci, olah nafas aja sendiri. Wim Hof, satu atau dua. Lalu jam 6.15 sekarang ini, hari ini, karena sekarang kita di camp ini, kita satu jam, jam 5 sampai jam 6, satu jam udah, nggak pakai abah-abah, diem, olah nafas senci. Sore lagi, malam lagi, tiga kali saya ikut pagi aja. Nah, 6.15 kita olahraga bareng-bareng, namanya body stretching. Nah, itu saraf kejepit, pernah operasi, termasuk kepala jatuh, lehernya kaku. Untuk kesembuhan di leher, itu nggak cuma olahraga leher. Jadi, sekali lagi juga, kalau olah nafas kesatuan, sama juga tubuh ini kesatuan-kesatuan. Ketika seluruh badan ini kita gerakkan, kita lenturkan, aliran dalah lancar, maka untuk melancarkan darah yang dipinggang, saya sering kasih ilustrasi itu begini ya. Tidak usah pakai alat praga ya. Kalau saya pernah pragain itu kan, selang lah, selang air itu lho, bulat-bulat kejepit gitu ya. Atau ada selang yang kejepit, gimana caranya supaya selangnya itu lancar? Ya buka kerannya aja. Selang yang muter-muter lurus diri. Nah sama, saraf itu kayak kejepit gitu ya. Begitu darahnya dibikin lancar. Tapi untuk lancar ini kan putaran darah atau saraf ini kan dari jantung muter kemana, balik lagi. Maka untuk ngeluarin saraf yang kejepit di pinggang, yang digerakin bukan hanya pinggang, ya tangannya, ya kakinya. Maka pelajaran bodi stretching itu kita menggerakkan seluruh tubuh, tapi dalam gerakan bukan satu, dua, tiga, empat. Itu namanya olahraga. Kalau bodi stretching, direntangkan, tarik nafas, lepas nafas. Kita tahu olah nafas melancarkan darah. Apalagi sebelum bodi stretching, olah nafas dulu. Maka bagusnya olah nafas dulu baru bodi stretching. Bukan bodi stretching, baru olah nafas. Sambil bodi stretching pun kita nafasnya tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, seluruh tubuh sampai nanti terakhir ya lehernya. Tarik nafas pelan-pelan, kita gerakkan leher dalam posisi begini, tarik nafas, lepas nafas. Berikutnya lagi, tarik nafas, leher dimiringkan. Dalam posisi miring, tarik nafas, lepas nafas. Jadi bukan satu, dua, tiga, empat. Repot, sudah umur. Jadi sakit. Malah enggak ya, tariknya lepas-lepas. Nanti semua badan tapi kita lenturkan, akan menopang juga kelenturan di leher. Besok pagi ikut yang, kalau enggak mau ikut senjinya, 6.15 aja, lock-in jam 6.00. Karena kita di sini jam 5, jam 6.00, olah nafas, 15 menit buat minum jus, detox, beres-beres. Besok saya rencananya, olah gerakannya, gerakan antara duduk dan berdiri. Kalau pagi ini di kamar, pakai tiker, besok mau dirumput, nanti yang gerakan duduk dan berdiri. Termasuk nanti dengan leher besok pagi juga. Dan itu tiap hari, body stretching, adik saya itu udah belasan juta habis buat fisioterapi. Body stretching 2 minggu aja, saraf kecepat di pinggangnya lepas. Padahal sebelumnya sudah, fisioterapi juga sembuhnya lama banget. Karena emang gak diiringi dengan olah nafasnya. Olah nafas kombinasi body stretching. Jadi efektif banget. Berapa lama saya jadi olah nafas? Seumur hidup. Selama bernafas. Tapi dampaknya biasanya 3 bulan, 4 bulan. Emang panjang. Pakai obat itu cepat. Tapi kalau saya komplikasi diabetes, jantung, gagal ginjal, hipertensi, insomnia. Sekali lagi, lepas obatnya pelan-pelan, gak usah radikal. Saya lepas obat itu bertahap. Dari 4 obat, tak belah 2, jadi 8. Jadi misalnya, glimeperid 4 mg, yaudah, jadi 2 gram. Dipotong, beli obat yang untuk potong obat. Karena harga obat itu coba beli, beli glukopak 500 mg sama 1000 gram. Itu harganya hampir sama. Makanya belinya yang 1000 gram sama beli alat untuk belah obat. dipecah 2. Dari 4 butir jadi 8. Dibuang 1 dulu. Gulanya lebih stabil lagi. Bisa di 1,20. Buang 1 lagi. Jadi jenisnya saya dulu 3 macam, tapi totalnya 4 butir. Masing-masing kita belah 2. Jadi seolah kayak 8. Jadi lepas 1, lepas 1, lepas 1, lepas 1. Jadi masih 3 macam ini kan. glimiferit, glukopak, januvia. Coba kalau gitu lepas. Satu lagi, masih 3 macam ini, masih lengkap jenisnya. Akhirnya lepas yang paling mahal dulu, januvia kan mahal. Satu bungkus, itu kan 400-an, malah hampir 600-an ribu. Kalau glukopak, isinya metformin itu. 400-an ribu. Sama-sama metformin, tapi yang generik 50 ribu loh. Kalau glukopak XR, isinya kan metformin juga. 400 ribu, generik 50 ribu. Kita buang yang mahal dulu. Kecuali kalau banyak ini, aduh Pak, yang buang yang murah, takut itu kimia. Terserah, duitnya banyak, ya nggak apa-apa. Sampai nanti akhirnya, kita nggak minum obat. Tapi kalau saya masih, masih nggak lepas total ya. Saya pergi traveling, makanya agak susah, kendaliin diri, tetap bawa aja obat. Tes gula, kok naik? Ya naik lah, makannya agak nabrak-nabrak. Ya minum obat, satu lagi dosis rendah. Kayak orang pre-diabet. Kalau 500 miligram metformin itu, kayak orang pre-diabet juga dikasih obatnya, metformin 500 miligram, bahkan sekarang pagi sore. Jadi kalau saya itu, nggak merasa berdosa, minum obat. Lebih baik minum, tapi stabil, daripada nggak minum, tapi fluktuatif. Tapi nanti pastinya makin lama, lepas. Saya sebarat lepas tujuh tahun. Sekarang udah lepas, tapi kadang masih pergi gini pun saya bawa. Tapi di sini tak lihat, eh menu-nya bagus. Porsinya dikit-dikit, dan makan sehat, detok, ah udah, berani deh, nggak usah minum. Jadi sampai nanti betul-betul, tapi tetap namanya orang pernah diabetes atau pernah kolesterol itu, kalau dites 100, 100, 100, ya udah nggak usah tiap hari, 3 hari sekali. Tapi tetap, saya dulu karena pernah merasa sembuh, jarang ngetes. Tahu-tahu tes 300, minum obat lagi. Jadi lebih baik rajin ngetes aja. Supaya kita tahu, kita, karena tetap namanya, ya walaupun istilahnya sembuhnya mujijat, tapi tetap kan Tuhan minta kita penguasaan diri. Saya berdoa buat orang, pernah ada orang kaki panjang sebelah gitu aja, jadi sama. Orang nggak punya anak, saya doakan punya anak. Saya diapet, doa, nggak sembuh-sembuh. Tuhan, saya doa orang sakit, cemuh. Kenapa sakit nggak sembuh-sembuh? Ya kayak orang bawa iPhone itu rusak, itu kenapa? Tuhan kadang bilang, bukan saatnya mujijat, kamu butuhkan penguasaan diri, jaga mulut, enak aja minta sembuh, tapi rakus kan gitu kan. Jadi sakit ini bikin saya penguasaan diri. Ya bener juga ya, masuk akal juga. Oke Tuhan, saya nggak minta mujijat, minta penguasaan diri aja. Itu kira-kira gitu ceritanya. Oke, jadi berapa lama saya harus menjalani olah nafas, kalau masih komplikasi ini, bisa 3 jam sehari. Sekarang saya terus langkah olah nafas, rasanya pagi, bimbof, malam ya kayak begini, yang jenis enak, pakai soundtrack lagu, udah nyaman. Temen muslim, pakai lagu muslim. Jadi rasanya nyaman, tidurnya pulis. Nanti akan kita jalanin sampai kapan? Namanya pola hidup itu, sampai selama kita hidup, jadi kita bukan diet, pola hidup, di mana kita awali hidup dengan saat teduh, cuma sekarang kita saat teduhnya sambil olah nafas. Kalau sudah sehat, sampai sehari 30 menit pagi, 30 menit malam juga cukup. Cuma kita butuh agak ekstra, itu kan kita emang lagi proses, sampai lagi kompilasi. Ada temen yang kami layani merasa hopeless, sesak kalau mau berdoa. Ya emang harus orang itu ya, yang dibangkitkan pengharapannya bahwa memang hopeless itu ya makin sakit ya. Kadang orang sehat saja tes DNA, cancer marker, itu sebenarnya bukan orang sakit DNA, orang kanker atau tidak, ada DNA apa tidak. Jadi sehat. Ketika di tes positif itu sehat, cuma punya kecenderungan gitu maksudnya. Kalau makanya nggak benar bisa muncul. Tapi ada orang yang gara-gara tes itu malah jadi stres. Jadi kanker beneran. Atau emang betul-betul kanker ya, bukan DNA cancer maker, tapi PET scan. Jadi PET scan itu betul-betul sudah ada kankernya. Baru stadium satu sebenarnya. Dan waktu di tes itu sebenarnya pengen tahu aja sih. Namanya wanita, siapa tahu benar ada. Eh ada beneran gitu. Begitu tahu ada beneran. Ngedrop loh kondisinya. Padahal tadinya oke-oke aja. Ya gara-gara tahu jadi stres. Stres itulah sebenarnya penyakit yang luar biasa. Sumber penyakit yang luar biasa. Sama lagi hopeless gitu ya. Ada mati aja lah gitu. Susah kok sembuhnya susah. Gimana caranya? Mau nggak mau yang harus dibawa dulu pada pengharapan ya. Bahwa bisa kok sembuh. Kita berikhtiar ya. Tuhan juga yang akhirnya menyembuhkan. Tapi kan kita nggak boleh hopeless. Baik hopeless untuk kesembuhan atau malaslah dagang. Malaslah kerja. Malaslah pacaran, nanti putus lagi. Ya segelap setelah udah hopeless ya gimana ya. Tapi kita mesti mengajarkan orang itu bahwa selama bernafas masih ada harapan. Kecuali lang Tuhan berganda lain gitu ya. Saya pengen sih umur 120 gitu. Kalau besok nggak bangun. Ya sudah kan gitu ya. Tapi jangan hopeless gitu ya. Gimana kalau teman yang kami layani gitu ya. Kita sebawa dia pada pengharapan. Pak mau nanya berapa menit durasinya saat makan meditasi senci. Itu minimal satu jam. Karena kan persiapan. Kan sebelumnya kan kacau, kesana kemari. Untuk pikiran bisa fokus. Itu kan butuh waktu ya. Makanya kalau saya dengar dari waktu di sini pun. Yang ngajarin di camp ini ya satu jam minimal gitu ya. Dalam satu paketnya itu satu jam. Mau sehari dua kali, mau tiga kali, mau satu kali. Itu satu jam paket minimalnya. Karena kalau nggak nanti 10 menit pertama. Masih mikirin utang, mikirin tagian. Hari ini mau ngapain. Belum bisa tenang dan fokus. Dan akan dungguan istilahnya itu energinya muter. Satu putaran. Dari ulu hati ke bawah, ke bawah, ke alp belakang. Itu tuh 50 jam. Oh nafas. Nah 50 jam ini mau dicapai dalam berapa hari. Tinggal dibagi aja sejamnya berapa. Mau 25 hari berarti sehari dua jam. Mau 50 hari pelan-pelan. Mungkin bukan 50 hari ya. Karena mungkin nggak 50 jam. Karena kan begitu terpotong-potong itu kan jadi kayak butuh 60 jam. Tapi yang sehari tiga, empat jam, malah jangan-jangan 10 hari dapat. Kalau ditulis bahkan bilang 14 hari itu bukan 14 hari sembuh sebenarnya. 14 hari dia dungguan. Mencapai tuh. Serang, jering. Putranya nyelesai. Baru dia ular nafas terus setiap hari. Setelah tiga bulan dia PET scan dan dibilang bersih. Jadi sebenarnya bersihnya bukan 14 hari. Kalau mau dilihat pernyataan-pernyataannya secara urut. Karena titik puspa kan banyak banget tuh testimoninya. Tapi yang ditestimoni, yang di televisi, yang cuma pendek-pendek ngomongnya, ya itu emang waktu durasi TV kan memang pendek. Ya pokoknya 14 hari sembuh. Semuannya dungguan gitu ya. Jadi itu satu jam. Siklus head tidak teratur. Head tidak teratur. Rambut rontok. Menstruasi tidak teratur. Susah tidur. Alergi. Itu semuanya penyakit kejolak hormonal. Itu sembuh dengan yang MBSR. Ketenangan batin. Kalau secara ilmu yang saya miliki. Hal-hal seperti itu yang serial kayak malam hari ini. Tenang. Tarik nafas. Buang nafas. Membangun sistem iman. Sistem belief. Itu namanya kognitif terapi. Ketenangan. Kalau misalnya PH rendah. Kanker. Diabet. Wim Hof. Wim Hof sendiri itu ada tiga. Yang kita sebut dengan Wim Hof. Ice Batting. Mindful. Mind Fokus Wim Hof. Mind Fokus itu kayak MBCT, MBSR. Itulah kenapa saya kombinasi Wim Hof dan Jorongkabat Sin. Karena yang serial Mind Fokus itu, Wim Hof itu enggak dipublis. Dia kelas kebayar. Maka sebenarnya saya itu bukan mengkombinasi Wim Hof dan Jorongkabat Sin. Wim Hof sendiri sebenarnya ada Wim Hof dan Mind Fokus. Cuma saya enggak akan bilang ini Mind Fokus Wim Hof. Wim Hof main fokus enggak boleh diajarkan kembali. Kalau Jorongkabat Sin boleh diajarkan kembali. Jadi juga supaya tidak menyalahi dari aturan. Kalau Jorongkabat Sin boleh. Selama dia, syaratnya cuma satu. Sebutkan sumbernya. Jadi saya enggak boleh mengajarkan ini ilmu olah nafas temuan saya. Aku enggak ngaku dosa. Jadi syaratnya boleh asal menjemputkan. Saya sempoyongan otot kiri, kaki kaku, berapa kali sehari, berapa lama, olah nafas apapun penyakitnya. Olah nafas bukan obat, memperbaiki metabolisme. Tiap pagi Wim Hof, malam serial yang Jorongkabat Sin atau yang Bitsenci boleh. Malam Pak, apakah skoliosis atau kelemahan otot pada salah satu sisi Wim Hof bisa? Anda masuk YouTube ketik skoliosis Wim Hof atau autoimun Wim Hof yang sembuh terjadi. Jadi itu bisa mengalami kesembuhan lewat olah nafas. Sebenarnya bukan hanya Wim Hof ya. Wim Hof dan juga Jorongkabat Sin atau Witsenci. Apa tujuan? Ada dua tahapan pada nafas Wim Hof 2, 15 kali, lalu 30 kali. Tujuannya supaya waktu tarik pelan-pelan itu sebenarnya istirahat antar rib. Jadi sebenarnya cukup dengan 30-35 kali, kalau Wim Hof itu nggak kasih berapa kali persisnya. You take this 35-45 times. Coba kalau kita bikin bebas kan jadi susah. Kalau kita bersama-sama kan mesti masal serentak. 15 kali itu tarik nafas pelan-pelan itu tujuannya saturasi naik dengan cepat. Sebagai istirahat setelah kita tahan nafas. Kan kita tahan nafas, terus tarik 15 detik, selesai saturit. Nah, kita mulai nafas pelan-pelan dulu. Kalau kita coba mundur ke belakang ke Wim Hof 1, begitu kita makin mendekati selesai yang 200, itu kan makin pelan. Atau kalau nggak, teman-teman bisa bereksplorasi, pasang oximeter. Nah, gimana supaya cepat 100 itu? Maka waktu pelan-pelan, itu naik 100-nya lebih cepat. Jadi tujuannya, waktu cepat sebenarnya sama juga. Tarik, tarik, simpen supaya sampai 100, lalu kita tahan nafas. Nah, itu langkah paling aman ketika dengan 15 kali yang pelan-pelan. Ada juga yang kelas lain, di kelompok lain, itu 15 kalinya itu diganti oleh nafas segitiga. Jadi tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Lalu 40 kali atau 30 kali. Sebenarnya 30 kali, 40 kali itu nggak ada rumusnya. Kalau Wim Hof hanya bilang 30, 40 kali, oke. Tahan, buang, gitu ya. Tapi ketika bersama-sama, kita bikin patokan yang paling aman. Nah, aman itu sudah mati sebelum tahan nafas. Juga tarik, tahan nafasnya berapa? Kalau Wim Hof bilang sekuatnya. Nah, kalau kita bersama-sama, sekuatnya gimana? Nanti kita kan bareng-bareng gitu kan di Zoom. Ada yang silahkan tarik, silahkan tahan. Ya nggak, kita mulai yang dari paling aman, 40, 50, 60. Itu yang paling aman. Nanti kalau sudah 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6 rate. Mau 12 rate, ya tahan nafasnya dari 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 sampai 120 detik kita tahan nafas, berarti 2 menit. Kalau bersama-sama, mungkin hanya sampai di situ, selanjutnya sudah customize, silahkan. Mau 3 menit tahan nafas, nggak masalah. Saya pernah tunjukkan di Instagram saya, YouTube saya, saya tahan nafas sampai 3 menit. Tapi kalau itu dipraktekkan pada orang yang kayak Zoom gini, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, di camp ini ada yang umur 83 tahun, ikut. Kita ajak tahan nafas 70 detik, atau pingsan. Jadi, makanya kita mulai dengan yang aman. Jadi, kita mulai dengan pelan dulu, itu karena kita sistemnya rate-rate-rate. Jadi, begitu selesai tahan nafas, kita relaksasi pelan-pelan. Namanya relaksasi. Kita bukan boleh pakai tangannya angkat dulu. Siap. Terus 30 kali, tahan nafas lagi. Jadi, itu memang beda ritmo. Namanya olah nafas, ritmo. Secara ritmo beda. Kalau mau benjolan lemak di punggung, sebesar telur puyuh, sama juga. Mau benjolan, itu namanya tumor. Olah nafas, ada yang kemarin di leher, kasih tesimoni ke saya, kempes. 2 bulan tapi. Jadi, kalau mau kemo, ya boleh. Mau operasi, ya silahkan. Karena itu nggak dosa juga. Tapi kalau mau misalnya, ah sebelumnya, kita coba dulu dah. Ya, kayak istri saya, jalan pakai tongkat, di MRI, ketahuan, menikusnya robek. Ya anak-anak bilang, udah operasi aja, wah. Tunggu dah, coba 2 bulan dulu dah. Makin membaik, nggak, nggak, 1 bulan ini kita evaluasi. Olah nafas, lalu di stretching, latin otot, kok membaik, membaik, sepedaan, lepas tongkat. Ya udah, tadi di operasi. Jadi, nggak usah buru-buru operasi. Tapi kalau misalnya, keluarga nggak setuju ya, repot jangan. Nanti suami nggak setuju, anak nggak setuju, mau olah nafas dulu. Tahu-tahu, tapi malah tambah gede. Wah, berantem, ribot. Repot ya. Kalau mau langsung operasi, nggak apa-apa. Tengok, ya sambil diamati. Karena kadang mau pinjol itu antara kempes atau pecah kan gitu kan. Tapi kalau yakin, ya beda, namanya keyakinan. Oke, thank you, thank you, thank you. Pak, kalau minum suplemen, nggak masalah ya. Suplemen itu kan bukan obat. Itu makanan. Omega 3, saya makan juga tuh. Omega 3, vitamin E, vitamin D, saya konsumsi. Kalau habis minum vitamin D, supaya bagus diserap, kita berjemur. Pak, olah nafas, yang lakukan setiap saat, maksudnya pas nunggu nonton TV, supaya tidak fokus di pagi hari, boleh aja. Terutama yang sering-sering itu yang water breathing aja. Jadi kita belajar mengatur nafas kita itu teratur. Tarik, lepas, buang yang sama. Pak, kalau olah nafas untuk minum di rahim, sama. Minum, kista, kanker, diabetes, pagi, Wim Hof, malamnya MBSR. Jadi sekarang sebenarnya terakhir saya jawab yang terakhir ya, yang ditulis barusan. Jadi olah nafas itu bukan obat, tapi memperbaiki metabolisme, menyeimbangkan hormonal, terjadi regenerasi sel, sehingga apapun sakitnya, ya ini modulnya sama. Apapun sakitnya, modulnya sama. Karena ini bukan obat, tapi memperbaiki metabolisme, keseimbangan hormonal, melancarkan darah, atau energi, sehingga sakit jadi sembuh. Jadi sebenarnya nggak ada customis, memang ada sih, ada ramati kayak beberapa kelompok olah nafas, ini untuk diabetes, ini untuk kanker, coba Anda pergi dua-duanya. Kalau ternyata sama. Kalau kita gini, sampo untuk laki-laki, sampo untuk perempuan, jadi satu rumah beli dua botol. Tapi apa beda itu sebenarnya? Sama aja lah. Beda-beda dikit, namanya teknik dagang. Kalau beda, bedanya dikit aja sebenarnya. Makanya kalau senci itu nggak ada. Senci untuk diabetes, senci itu apa. Senci itu bahkan satu modul, nggak kayak Wim Hof, ada dua modul. Kayak Wim Hof itu sebenarnya ada main fokus, ada beberapa modul lagi. Kayak John Kabat-Zinn, ada enam modul. Kalau senci itu satu modul untuk semua pejakit. Semua murid itu dilakukan. coba yang awalnya 50 jam mencapai, setelah itu setiap hari satu jam. Pakai mudah-mudahan fokus atau ada di 30 menit. Jadi apapun penyakitnya, senci cuma satu macam. Itu olah nafas paling simpel di dunia. Berapa detik tariknya? Nggak diatur. Empat detik boleh, lima detik boleh. Pokoknya lidah ditekuk, hening, meditasi. Bangkanya betul-betul meditasi. Kalau Wim Hof itu bukan meditasi. Buka mata, tapi masing-masing ada, kalau disimak beri modul, nanti ada penjelasannya. Terima kasih tadi, kenapa 30 kali, kenapa 30 kali dulu. Itu penjelasannya di workshop, rekaman workshop. Karena kalau pagi begini kan bukan, apalagi cuma jawab, pendek-pendek. Terakhir saya jawab, Pak, kalau sudah tarik nafas, buang nafas, tahan, saturasi, turun cuma 94. Coba buangnya lebih banyak. Tarik, tahan lima detik, cuma 87. Tapi berikutnya turun. Simak di modul itu penjelasannya. Di modul workshop itu kan masa-masa ditunjukkan grafiknya, kalau digarit, itu turunnya gimana, kenapa demikian. Kenapa? Karena. Karena penjelasannya panjang lebar. Itulah yang dijelaskan di modul-modul workshop. Maka balik lagi ke WA Group, pola hidup sehat, kan belum lama nih nge-postnya Wimbof 2 ini. Simak yang dari workshop Wimbof 2. Lalu penjelasannya lagi kan ada workshop inflamasi, workshopnya setruk, tapi naik ke atas, panjat ke atas lagi, yang workshop Wimbof 2 belum lama dipost. Itu kenapa satu read, dua read, kenapa turunnya begitu, kenapa bertahap, bahkan dijelaskan dengan grafik-grafiknya. Jadi yang bertanya ini yang terakhir, yang 21-21 soal itu, silakan disimak workshopnya. Kalau nggak ikut WA Group, memang harusnya jangan ikut Wimbof 2 dulu, satu. Tapi kalau udah ikut WA Group, maka itu belum lama. Manjat ke atasnya belum lama. Karena sampai minggu depan, bahkan dua minggu lagi masih Wimbof 2 terus. Jadi panjat ke atas Wimbof 2 itu belum lama. Tinggal disimak, itu 45 menit khusus jelasin Wimbof 2 dalam hal ini. Berikutnya lagi, inflamasi. Berikutnya lagi, untuk stroke. jadi penjelasannya panjang lebar. Jadi satu pertanyaan, cuma 2-3 menit. Silakan dipanjat ke atas, karena belum lama. Nanti kita udah inner healing, udah citra diri. Wah, panjat ke atasnya pasti lama. Tapi Wimbof 2, pola hidup sehat kan bikin satu arah. Diabet, kanker, pulang sarap, dua arah. Satu hari berapa ratus chat. Satu hari nggak dibuka aja, dua hari bisa seribu chat. Kalau saya mah begitu buka, tekan atas, clear chat, selesai. Jadi saya nggak pernah baca WA group yang dua arah. Kalau bertanya ke saya, pasti nggak dijawab. Dibaca aja, nggak, buka, clear chat, selesai. Kalau nggak, habis saya nge-heng, saya punya hampir 150 WA group, belum lagi yang saya baca pasti WA group pekerjaan, animasi, segala macam, keluarga. Kalau yang WA group, kanker, diabetes, baca, clear chat, buka, clear chat. Makanya saya bilang, kalau tanya saya acung. Masuk WA group holistik, pencet atas, clear chat. Jadi saya kerja aja sama clear chat aja. Supaya nggak nge-heng. Dan sebenarnya pertanyaannya semuanya pernah ditanyakan. Oke. Sudah setengah 10, kita harus tabrak 30 menit. Oke, kita selesai. Sampai jumpa besok pagi. Mau ikut jam 5 boleh. Mau ikut olahraganya, top boleh. Kita jumpa besok pagi. Selamat malam. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi.